Sebelumnya kita awali acara pada pagi hari ini dengan berdoa untuk para peserta dan pemateri. Berdoa, dipersilahkan. Cukup. Untuk pagi hari ini, dimulai dari sesi pertama. Mohon maaf Ibu untuk nanti sesi tanya-jawabnya, mau langsung saja atau di akhir sesi enggak, Ibu? Mohon, bisa. Kalau mau langsung, boleh. Biar enggak terlalu, mungkin jauh ya. Oh, iya. Oke, oke. Bagi para peserta webinar, ini mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung saja ditanyakan. Bisa lewat kolom komentar atau menggunakan unmute ya. Nanti jadi bisa langsung berkomunikasi dengan pemateri. Terima kasih. Mohon, Ibu, langsung saja dimulai materinya. Sudah tampak ya, Mas, ya? Sudah, Ibu. Sudah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Bapak, Ibu, peserta pelatihan Saya Nasiti dari Fakultas Biologi, tepatnya di Lab Fisiologi Hewan. Ya, mungkin nih di awal saya coba untuk refresh ya, karena sebelumnya mungkin juga kita merupakan kelompok yang sama dari yang sebelumnya. Ya. Jadi, halo, gimana, Mas? Gimana, Mas? Kalau ada yang akan berkomentar, silakan ya. Akan tanya ataupun akan chat, silakan. Ya, jadi kalau secara umum, secara umum di, ini mungkin sudah diperoleh, tapi ini refresh sedikit. Untuk kultur sel hewan, apa yang harus kita punya gitu ya? Kalau kita tidak punya alat utama ini, mungkin yang bisa kita kerjakan hanya membuat satu eksperimen, tapi tidak bisa memaintain secara terus menerus sel yang kita miliki. Nah, yang pertama itu kita harus punya laminar air flow. Ini jelas, karena pekerjaan kita adalah pekerjaan yang membutuhkan persyaratan sterilitas yang cukup, yang cukup memadai agar tidak terjadi kontaminasi. Nah, ada beberapa jenis laminar air flow, itu satu, dua, tiga, gitu. Biasanya kita sudah bisa mulai bekerja dari yang tipe satu. Meskipun di tipe satu ini, jadi satu itu yang paling rendah, ya persyaratan untuk sterilisasinya, dua, tiga, semakin meningkat. Yang tiga itu, kalau saat ini Bapak-Ibu melihat, atau berapa, hampir dua tahun ini kita melihat adanya penyebaran COVID, gitu ya, mungkin yang sudah bekerja di lab sudah tahu kalau COVID kita harus bisa kerja enggak ya dengan virus COVID, apa persyaratannya, semakin ke atas, maka laminar air flow yang dibutuhkan itu harus yang tertutup. Bahkan kalau kita mau kerja pun, harus menggunakan hasmat, harus pakai hasmat kerjanya. lalu, berdasarkan aliran anginnya, itu ada yang horizontal hood dan vertical hood. Lalu kapan kita bisa menggunakan, atau saat kapan kita bisa pakai yang horizontal, saat kita pakai yang vertical hood. Sayangnya saya tidak menyertakan mungkin nanti saya akan lengkapi untuk slide yang akan di-share, nanti ini saya coba untuk tambahkan gambarnya. Untuk syaratnya, semakin lama, semakin tertutup, bentuk dari bench-nya, atau laminar-nya, lalu berdasarkan arah anginnya, yang keluar dari bench itu, dari laminar itu, dipedakan menjadi horizontal dan vertical. Nah, untuk pekerjaan yang kultur sel, kita menggunakan yang vertical hood. Atau di vertical hood ini, kemudian disebutnya dengan biological safety cabinet. Jadi, mengapa gitu ya, kita kemudian untuk yang kultur sel, kita gunakan yang vertical, jadi, arah anginnya, kalau horizontal, horizontal, ya. Jadi, dari depan ke, mengarah ke pengguna. Lalu, kalau yang vertical, berarti kan dari atas ke bawah. nah, ini fungsinya adalah untuk menghindari baik pengguna, gitu ya, maupun apa yang kita kerjakan, itu untuk terhindar dari kontamina. Kalau horizontal, jadi dapat kita bayangkan, ada angin dari depan kita, kemudian akan keluar, gitu ya, keluar dari bench itu. pada penggunaan horizontal, ini apakah kita bisa gunakan, gitu ya. Kalau kepepet, bisa. Kepet, bisa, tetapi kita harus kondisikan, jadi jangan banyak orang yang lewat di sekitar kita, gitu ya. Karena apa? Karena kalau ada angin, gitu, di depan, ya, ke luar, dari hood, dari laminarnya itu, itu kemudian kalau ada orang lewat-lewat, gitu ya, di sekitar kita, maka akan ada gelombang, gitu ya, ada gelombang udara yang mungkin, itu kalau alatnya blowernya kurang bagus, maka itu bisa balik, gitu ya. Jadi angin itu bisa balik. Otomatis kalau ada angin yang balik, maka ada kemungkinan dia membawa partikel, gitu ya, dari luar hood untuk kemudian masuk ke dalam hood-nya. Sebenarnya kalau yang partikel, atas ke bawah, jadi sudah tidak ada lagi angin yang mungkin keluar dari, yang seharusnya tidak keluar, ya, karena alatnya itu kalau masih bagus, blowernya, kemudian filter masih bagus, maka dia hanya akan bergerak dari atas ke bawah, jadi berputar, berputar di partikel hood ini. Jadi ini lebih safe, tidak ada partikel lain yang akan masuk, kecuali ya, berputar-putar di di dalam hood itu saja, tapi karena adanya hembusan angin, maka tidak memberi kesempatan untuk partikel-partikel itu menempel gitu ya, menempel pada sesuatu yang kita kerjakan di dalam hoodnya, ini terkait dengan laminar lalu kita harus punya mikroskop inverted, gimana kalau tidak punya agak sulit kita untuk mengamati sel yang kita miliki, kecuali apabila sel itu sudah kita beri perlakuan, kemudian sudah kita bukaan objek glass, kalau sel itu sudah ada di objek glass, maka kita tidak lagi membutuhkan yang mikroskop inverted, jadi kita bisa pindah ke mikroskop, binokuler biasa, atau mikroskop fase kontrasnya, ini ada dua jenis mikroskop, mungkin saya coba bertanya, saya coba bertanya, silahkan kalian mungkin satu atau dua orang silahkan terus di chat apa bedanya dari mikroskop inverted dan kelas kontras silahkan di chat ya ada yang akan memencet kira-kira apa atau ada yang mau menjawab langsung mencoba menjawab langsung kira-kira beda paling utamanya jadi kalau kita lihat mikroskop itu kan ada okuler ada objektif lens yang di atas ini yang okuler objektifnya yang di bawah ini kalau kalau inverted maka objektifnya ada di mana tidak kelihatan di sini di sini kelihatan nongol sedikit jadi dia letaknya ada di bawah sini fungsi ini adalah untuk bisa mendekati objek yang ada di dalam flash karena di putur sel ini kita menggunakan suatu botol yang kita sebut dengan flash atau kita gunakan petri kita gunakan head secret plate 12 wet plate dan seterusnya itu dia dalam suatu ruangan ya dalam suatu tentukan yang tidak bisa didekati dari atas karena ini masih nanti akan nabrak bagian atas dari botolnya kalau menggunakan yang objektif lensnya di atas sehingga didekati dari yang bawah ya lensnya di bawah agar bisa langsung untuk melihat sel yang ada di dalam botol kultur atau flash ini terkait dengan kalau untuk kelengkapan yang lainnya hampir sama ya ada perbesaran ini ada untuk menggerakkan meja objektifnya meja meja bendanya ya ini oke 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 Jadi dua tadi yang perlu kita miliki. Dua tadi itu adalah hanya pemanasan, dua arah tadi. Ini karena saya akan memperkenalkan proses umum untuk memulai suatu kultur, kita lihat dulu alatnya. Jadi untuk memulai kultur, apabila itu kulturnya bukan dari primary cell culture, kita gunakan yang cell lain yang sudah diproduksi, sudah dikembangkan dari suatu institusi pengembang cell culture, maka kita butuh nitrogen, tanki nitrogen cair. Ukurannya ada bermacam-macam dan juga ada dua model dari nitrogen cair ini. Ada yang hanya untuk carrier, jadi dia hanya untuk membawa, untuk tempat saja, itu memiliki, tanki ini memiliki lubang yang besar, karena memang ini hanya untuk membawa. Tapi kalau itu untuk menyimpan kultur sel, maka lubangnya biasanya kecil. Nah meskipun ini tempatnya besar, biasanya kemudian akan ada holder tambahan. Ini contohnya yang ini ya, yang ini, tanki yang ini, maka begitu kita buka, mulutnya tidak sebesar ini, mulutnya mungkin hanya cukup untuk satu tempat ini ya, satu, yang ini yang warnanya, kalau lihat warnanya dari aluminium ini, atau ini, kalau dibuka nanti isinya hanya sebesar ini saja, itu lubangnya. Nah nanti di dalam vial ini, di dalam holder ini, akan ada vial holder. Nah vial holder ini yang kemudian ditempatkan lagi di masing-masing ini. Jadi ini isinya bisa ratusan vial holder, dan setiap holdernya ini, kita bisa lihat kalau disini hitungannya ada berapa, biasanya ada lima atau enam. Ada enam, kita bisa memasukkan, menyimpan enam buah karyutuk di setiap vial holder. Kemudian vial holder ini dimasukkan di sini. Jadi meskipun tankinya besar, kemudian mulutnya juga besar, mulutnya kecil. Ini ada contoh lain dari tanki nitrogen yang untuk tidak merupakan vial holder langsung, tetapi yang dimasukkan di sini adalah box. Jadi seperti hari ini kita menggunakan box sampel yang isinya 96 atau 100 well. Tergantung dari ukurannya ini. Ini bisa kita lihat juga, sekalipun tankinya besar. Tapi hanya cukup masuk, mungkin lima seperti ini ya. Jadi di dalam sini nanti akan tersusun lima. Oh ya, mohon maaf. Kita kembali dulu. Di sini pun, mohon maaf tadi, di sini pun, mulut hanya sebesar ini ya, hanya sebesar diameter ini, salah satu holder ini. Tapi nanti isinya biasanya ada lima atau ada enam. Dan mengeluarkannya harus satu persatu. Mengeluarkannya harus satu persatu. Ini adalah contoh box ya, boxnya yang bisa kita gunakan atau kita masukkan ke dalam tanki nitrogen cair ini yang besar. Jadi ini tankinya sebesar ini, tapi lubangnya kecil ya. Hanya bisa untuk lewat satu rangkaian box, satu rangkaian rak penyimpanan. Isinya masing-masing mungkin ada enam box atau lima box. Tergantung ukuran dari tanki ini. Dan ini, di dalam ini juga biasanya tersusun dari lima ataupun enam rak. Tersusun lingkar. Kok bisa ya? Harusnya ini ada, nanti ada. Lihat ke lap ya. Kapan-kapan kalau sudah tidak PKM. Bisa lihat bagaimana satu tanki ini bisa menampung banyak rak penyimpan box kultur ya. Bagaimana cara mengeluarkannya, bagaimana cara memasukkannya. Bahkan ada yang besar. Nah, ini kalau, ini yang gambar tadi, yang dengan holder ya. Di sini ternyata, isinya berapa? Empat, lapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Oh, malah ada sepuluh ya. Jadi ada sepuluh, sebentar ya, saya coba bawa gambar ini ke... Oke. Ambil. Oke. Jadi ini tadi file holder ini, ini dimasukkan ke dalam yang tabung tadi ya. Nah ini tabungnya tidak terlalu tampak, jadi di dalam satu tabung ini akan bisa menampung banyak file holder. Jadi cukup banyak isinya dalam satu tank ini. Dan selama mengeluarkan tabung aluminiumnya itu ya satu persatu. Jadi dibawa dulu ke tengah, diangkat, nanti dimasukkan lagi, dimasukkan, kemudian nanti dibawa ke pinggir, dimasukkan sesuai dengan tempatnya. Ini yang ukuran besar, yang ukuran besar, menjumpai yang bentuknya kotak gitu ya. Jadi bentuknya kotak, dan isi masing-masing ini di dalamnya ada rak lagi. Ini untuk biasanya sudah untuk yang industri, atau untuk yang lab-lab besar yang memang bekerjanya dengan kultur sel. Dan hati-hati dengan nitrogen cair ini karena sumbuknya itu adalah minus 196 derajat. Kalau di negara kita kan enak ya, kita lagi panas-panas terus mainannya yang dingin gitu ya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Dengan sangat dinginnya si nitrogen cair, kalau hanya berbentuk gas seperti ini tidak membahayakan. Masih bentuknya seperti ini tidak membahayakan. Tapi pada bentuknya yang cair gitu ya, itu efek kalau sangat dingin, itu di kulit itu adalah efeknya panas gitu ya. Jadi bahkan tangan kita itu bisa melepuh kalau kena nitrogen cair ini. Jadi hati-hati saat kita menggunakan nitrogen cair. Ini juga ada proteksinya, jadi kita harus pakai glove ya. Glove-nya nggak bisa yang biasa. Kita harus glove yang tebal, karena kalau mengangkat atau memegang sebentar, mungkin dingin gitu ya. Tapi lama-lama efeknya di tangan itu panas. Dan saya punya cerita pengalaman, ada rekan dulu, ada rekan peneliti sama-sama. Mungkin belum tahu efek dinginnya itu seperti apa. Di tangan, jadi ada vial gitu, ada jub jatuh ke dalam. Tempat yang berisi nitrogen cair ya, kemudian di kobok. Di kobok itu maksudnya tangannya masuk gitu ya, tangannya masuk untuk mengambil tabung yang jatuh itu gitu ya. Tapi kemudian akhirnya begitu tangannya diangkat, tangannya kemudian rasa panas dan nggak masuk ke lab selama dua minggu. Itu karena terbakar, terbakar dingin. Jadi tidak hanya api yang bisa membakar, tapi ternyata nitrogen cair itu pun bisa membakar tangan, melepuhkan tangan. Jadi hati-hati penggunaan nitrogen cair. Ini untuk cryofile-nya, untuk tubenya, dia khusus ya. Jadi kita tidak bisa gunakan yang flip-flop, yang tutupnya flip-flop itu yang cepat gitu ya. Seperti kalau microchub yang seperti biasa gitu ya, yang bisa buka, hanya di buka-tutup dekik gitu. Tidak bisa karena ada tekanan. Kalau ku itu kan tekanannya cukup tinggi ya. Dan kita mengisi juga tidak boleh terlalu penuh. Karena kalau penuh, kemudian dia menjadi freeze, beku, maka nanti dia akan mengembang gitu ya, mendorong tutup ini ke atas. Lalu tutupnya ini harus berulir, karena dia akan lebih kuat ya. Jadi kalau tutupnya flip-flop itu kan begitu dicetuk gitu ya, bisa dingin ataupun panas, maka tutup itu akan otomatis bisa terbuka ya. Bisa terbuka dengan sendirinya. Bisa Bapak-Ibu, bisa praktek masukkan mikrotub gitu, diisi air, kemudian dimasukkan ke freezer. Nanti kan kalau dia sudah membeku, kemudian ada yang terbuka gitu ya, tutupnya terbuka. Jadi ini tutupnya harus berulir agar dia cukup kuat untuk, cukup kuat dengan adanya tekanan pembekuan gitu ya. Kalau ini contoh yang biasanya kita gunakan yang ini ya, yang tanpa warna-warni. Ini kalau kita kelebihan uang nih, kita bisa beli tutupnya warna-warni. Ini lempengan terpisah, jadi kita punya seperti ini pun ya, yang warna-warni putih. Kita bisa beli ini, tutup-tutup ini yang berwarna-warni, masuk, maksud berwarna-warni adalah kita untuk memberikan kode di atas ini ya, jadi bisa kita tulis. Itu beberapa tahun lalu. Ataupun kalau tergantung di jenis labnya ya, kalau labnya masih belum digitalized, maka kita pakainya yang tutup-tutup warna ini, kemudian kita beri kode yang warna merah apa. Nah kalau sekarang sudah labnya canggih-canggih, ya kita menggunakan barcode. Jadi tidak hanya di soal yang saja yang pakai barcode, di kultur lab juga menggunakan barcode untuk, ini selnya sel apa ya, perlakuannya seperti apa ya. Ini udah lab yang canggih, dia menggunakan barcode. Di sini ada freezing container ya, saya menggambarkan ini adalah salah satu, sebenarnya kayak lodong biasa tempat kue gitu, tapi dia isinya, isinya metanol ya kalau saya tidak salahnya. Isinya metanol, dia membantu untuk proses pembekuan dari kultur kita. Jadi sebelum dimasukkan ke kultur kita akhir, ini contohnya, jadi ini ada selnya di sini, ini ada medium, ada freezing mediumnya juga, kemudian kita masukkan ke freezing container, orang kadang menyebutnya dengan Mr. Fruzy. Mungkin, tidak tahu kenapa disebut Mr. Fruzy ya, ada yang tahu, saya pun kadang menyebutnya dengan Mr. Fruzy ya, ya di mana Mr. Fruzy-nya gitu. Mr. Fruzy-nya itu, ini ada sebenarnya freezing container, digunakan sebelum kita memasukkan si kultur kita ke dalam nitrogen cair. Jadi dimasukkan dulu ke freezing container ini, lalu kemudian setelah dari sini kita simpan ke minus 80 dulu, kita simpan ke minus 80, kemudian dari minus 80 baru bisa dipindahkan, biasanya kita tunggu semalam, keesokan harinya baru kita pindahkan ke nitrogen cair. Itu proses pembekuan. Ya, kalau bagaimana kalau kita tidak punya Mr. Fruzy, kita bisa melakukannya sedikit demi sedikit. Jadi, dengan Mr. Fruzy, pembekuannya itu perlahan-lahan. Perlahan-lahan, di sini sudah ada metanol, dengan titik bekunya itu rendah, sehingga begitu kita masukkan metanol ini ke dalam minus 80, maka dia akan turun suhunya secara perlahan-lahan, secara perlahan-lahan, sehingga apa yang kita bekukan itu mempunyai cukup waktu, tidak terjadi kristal ice di dalam selnya. Jadi, turunkan suhunya pelan-pelan, baru kemudian pindah ke nitrogen cair yang suhunya sudah cool ekstrim. Kalau tidak punya Mr. Fruzy, kita biasanya kalau yang kami lakukan, kita masukkan dulu ke minus 20. Minus 20, satu jam, nanti dia sudah agak sudah membeku, kemudian baru dipindah ke minus 80, nanti dari keesokan harinya baru dipindah ke nitrogen cair. Dalam proses pembukuan, kita harus perlahan-lahan, karena untuk menghindari pembentukan kristal ice di selnya. Tapi berbeda dengan halnya kalau kita akan towing, jadi kita akan mengambil dari yang freeze, kemudian akan kita tumbuhkan. Itu malah harus kita kerjakan dengan segera. Kenapa? Nanti ada alasannya di slide berikutnya. Mudah-mudian ada. Nanti ada alasannya di slide berikutnya. Sebelum saat kapan kita akan melakukan freezing, membekukan sel, itu saat kita sudah punya cukup sel. Kalau selnya masih sedikit, biasanya kita tumbuhkan dulu, kecuali memang ada tujuan lain, kita harus segera memimpan sel tersebut untuk keperluan yang lain. Tapi di dalam kultur sel ini, biasanya kalau kita sudah punya cukup sel, baru kita bekukan. Kalau belum banyak, kita tumbuhkan dulu, sehingga kita nanti akan punya stok yang cukup untuk bekerja dengan kultur sel. Ini gambar ini menunjukkan satu jenis sel yang sama, tetapi yang bawah ini sudah sangat konfluen. Konfluen itu sudah menutupi, sudah menutupi seluruh permukaan tempat tumbuhnya. Selnya jadi agak tampak berbeda gitu ya, karena dia berhimpit-himpitan. Dia berhimpit-himpitan dan ini sudah waktunya untuk di subkultur. Ya, di subkultur ataupun kita simpan. Di sini, kenapa kita butuh jumlah sel yang cukup pada saat penyimpanan? Itu agar pada saat kemudian kita akan menumbuhkan kembali, kita memiliki jumlah sel yang cukup untuk kemudian diperbanyak. Ini cerita tentang konfluensi. Apakah baik apabila kita memiliki sel yang sangat konfluen, seperti gambar di bawah ini? Ternyata tidak juga gitu ya. Sel yang terlalu konfluen itu menyulitkan untuk kita remove sel ini dari tempat tumbuhnya. Jadi, akan sulit gitu. Tapi kalau belum penuh gitu, ternyata juga ada masalah gitu. Jadi, belum cukup berproliferasi. Kalau seperti ini, sebenarnya sudah cukup ya. Sudah cukup, kita akan pindahkan bisanya. Kalau ini, nanti permasalahnya pasti akan banyak sel yang tertinggal di dalam flashnya, tempat tumbuhnya. Ini proses penyimpanan. Jadi, kenapa kita harus menyimpan kultur? Yang pertama adalah otomatis kita mengurangi waktu untuk kita terus-menerus memaintain. Kalau kita tidak melakukan eksperimen, ya sebaiknya disimpan. Karena itu akan membuang medium, kemudian mungkin terjadi kontaminasi saat kita melakukan subkultur yang terus-menerus. Dan kemungkinan yang lain adalah kita akan merubah sel itu ya. Jadi, selnya sudah semakin tua kalau kita menghidupkan atau melakukan subkultur terus-menerus. Jadi, sebaiknya kemudian kita simpan. Dan peneliti yang menggunakan kultur sel itu juga wajib menyimpan. Tergantung dari regulasi di lab di mana kita bekerja. Apakah kalau misalkan kultur kita sudah terlalu tua atau kultur kita terkontaminasi, kita akan mendapatkan lagi stok sel yang baru atau kita harus memiliki sel kita sendiri. Kalau kita harus memiliki sel kita sendiri, otomatis sebelum memulai eksperimen, maka kita harus mengkultur dulu, kemudian kita memperbanyaknya, menyimpan. Dan sebagian disimpan, sebagiannya kita menggunakan untuk eksperimen. Ini saya tambahkan preservation, karena dari material sebelumnya sudah ada yang subkultur, kemudian tawing juga sudah ada. Jadi, ini saya tambahkan yang menyimpan. Ini tadi saya sampaikan, kalau untuk menyimpan itu harus pelan-pelan. Menyimpannya harus pelan-pelan, tapi berbeda dengan kalau tawing harus cepat. Jadi, menurutkan suhunya secara pelan-pelan. Kemudian, kita mencairkan kembali dari pembekuan, kemudian mencairkannya itu harus cepat. Dan kita butuh, untuk mempercepatkan, kita butuh biasanya di 37 derajat Celcius. Waterbird. Bisa enggak ya kita gunakan langsung tanpa waterbird? Ini pekerjaan ideal, ini pekerjaan ideal. Kalau kita punya sesuatu yang lengkap dan ada di satu lab yang sama. Kadang kalau di lab kita, itu kan kadang kita bekerja di dalam ruang kultur, tapi waterbirdnya ada di ruang lab yang lain. Ini sangat jauh. Nah, kalau sangat jauh, ya tidak perlu. Jadi, kalau pengalaman saya biasanya kalau mengambil dari nitrogen cair, itu kita bawa, kemudian biasanya nitrogen cair juga tempatnya jauh. Kita bawanya ke tempat kerja kita yang ada laminernya, itu menggunakan es. Jadi, dia dalam perjalanan pindah ruang itu, kemudian dia sudah cair. Nah, kalau sudah kemudian masuk di ruang kultur, jangan lupa untuk melakukan disinfeksi. Jadi, disemprot dulu ya, yang dari nitrogen cair itu, kita semprot, baru kita bawa masuk ke lab. Di lab dulu, karena dia sangat basah, pasti. Kemudian cukup dihangatkan di tangan, dan langsung dipindahkan saja ke tabung conical yang sudah berisi medium. Jadi, dia akan mencair di dalam medium itu. Medium biasanya kan sudah kita siapkan dulu, di setidaknya di suru wangan, sebelumnya di 37 untuk menghangatkan medium. Jadi, kita harus, sebentar ya, ada chat, sebentar saya coba. Sebelum tidak terlalu jauh, Ibu Trisni Hati atau Mbak Trisni. Kalau disimpan di minus 20, kemudian keesokan harinya baru di minus 80. Lalu, bagaimana? Masih bisa, masih bisa kita kerjakan, tapi memang kemudian akan ada reduksi dari jumlah selnya, yang kemudian akan viable pada saat kita hidupkan kembali. Masih bisa satu hari berdasarkan pengalaman. Masih bisa. Tapi, harus dipastikan, kadang kan kalau di lab, saking banyaknya yang nyimpan bahan di lab itu, kemudian kalau bahan banyak di dalam freezer kita, biasanya kemudian dia, kalau kita taruh saja di freezer, itu dia nggak bisa beku. Nggak bisa beku artinya kan mungkin suhunya tidak tercapai minus 20, atau saking banyak isinya, sehingga tidak cukup untuk membekukan si tabung itu. Yang penting dia harus beku dalam satu hari ini sebelum dipindahkan ke minus 80. Karena kalau dia tidak beku, kemudian kita isi pindahkan ke minus 80, nanti akan berkurang. Akan banyak lagi berkurang sel yang viable pada saat ditumbuhkan. Jadi, masih bisa berdasarkan pengalaman. Masih pun akan berkurang. Jadi, akan tampak bedanya, tampak beda pada saat kita menghidupkan kembali sel ini. Nanti panitia akan men-share materi. Dari kualitas sel, kalau terlampau padat, pengaruh yang paling mudah terlihat itu adalah dari attachment. Itu kalau attached sel. Tapi kualitas sel itu kan ada yang dia suspension sel, ada yang attached sel. Yang attached sel ini biasanya pengaruhnya di attached sel itu. Jadi, dia akan menempel, sangat kuat, bahkan sulit untuk di-remove, kita sudah kasih tripsin, tapi sudah tiga menit, nggak mau lepas, lima menit, nggak mau lepas. Akhirnya kita harus pakai secara fisik, misalkan dengan scrapping. Pengaruhnya di attachment penemperan sel. itu yang paling jelas terlihat. Kalau dilihat dari apakah bisa kemudian kita gunakan untuk eksperimen, so far masih bisa. Ini juga suka saya kerjakan sih. Bagaimana kalau sisa kita tambah lagi media, lalu kita... Kadang sayang ya, kalau masih ada sisa sel di dalam flash, karena kita tidak berhasil mengambil semuanya, kadang masih saya gunakan sih, tapi juga tidak bisa terlampau lama, karena nanti di flash yang sisa medium itu, lama-lama dia akan menyebabkan kontaminan juga. Karena kan mediumnya itu mungkin nanti akan seperti gelas yang tidak pernah kita cuci-cuci, itu nanti lama-lama mediumnya akan kenempel di atas, mengering di atas. Jadi lebih ke... Masih bisa sih, masih bisa. Kadang saya pun, oh pasti banyak ya sisanya, hidupin sekali lagi ya, gitu. Jadi tinggal menambahkan medium. Tapi ini berlaku di penelitian ya, kalau di... Kalau standar di lab-lab dengan... Sudah ada standarisasi di lab, di mana kita mengerjakan suatu... Apa ya? Produksi gitu ya. Nah ini kita harus... Semua harus terstandar. Ada... Hovexel, dia mengambang, biasanya sudah mati ya. Biasanya sih sudah mati, jadi kalau... Nah, kadang, karena saya juga pernah mengalami untuk greopreservation ini kan, kita membekukan sel, kemudian akan menghidupkan kembali. Ternyata pada saat menghidupkan kembali, itu tidak berhasil hidup. Itu ternyata dari proses pembekuannya yang pernah bagus. Jadi banyak sekali sel yang tidak tumbuh. tapi masih ada sel yang tumbuh. Nah, pada kondisi seperti itu, maka yang harus kita lakukan, keesokan harinya gitu ya, setelah kita menghidupkan kembali, yang ngambang, kalau ada yang menempel, yang mengambangnya dibuang. Yang mengambangnya dibuang, lalu yang biarkan yang masih menempel di bawah. Karena nanti, karena ada sel itu kan, dia punya komunikasi antara sel gitu ya. Jangan sampai kemudian yang mati ini, kan sel mati dia, sebelum mati itu dia, hawanya negatif gitu ya. Hawanya negatif, dia memproduksi, si token, dan sebagainya, yang hawanya negatif, dan itu bisa, kayak diajak mati gitu ya. karena, ya si token yang diproduksinya, bukan si tokennya, yang untuk pertumbuhan. Jadi, lebih baik yang mati, itu keesokan harinya langsung dibuang. Nah, insya Allah yang di bawah itu, yang sudah menempel, nanti dia akan tumbuh dengan baik. Jadi, jangan dibiarkan yang mengambang itu, lama-lama di situ. Lebih kita buang, dan kita memelihara yang, ya, bisa attach. Iya, kalau kita melakukan, krayu secara bersama-sama ya, apakah potensi, hal serupa terjadi pada tub yang lain? Iya, kalau kita melakukan, jadi, kalau dari satu flash, biasanya kan kita membagi menjadi, empat, lima, bahkan bisa sampai sepuluh, krayutub, tergantung dari, kepadatan selnya, dan, kita akan menyimpan sel, dalam, atau berapa banyak, gitu ya. kalau sekali kita, kalau di dalam, kalau kita gunakan, Mr. Frozy, kita menggunakan, minus 80, kemudian kita masuk, ke nitrogen cair, insya Allah, itu sudah kondisi yang baik, tapi kalau kita taruh, gitu ya, di minus 80, nih ya, di minus 80, kita taruh di minus, eh, minus 20, sorry, kita taruh di minus 20, kita bisa lihat tuh, kalau kita punya, lima tabung, mungkin, yang beku, tidak bisa semua tabungnya beku, gitu ya, kalau, kondisi, freezer kita tidak bagus, tapi kalau satu beku, yang lainnya semua beku, insya Allah, sama, tapi sekali, ada yang tidak beku, saya sarankan, tidak lanjut, ke minus 80, ya, lebih baik, yang bekunya saja, langsung dipindah ke minus 80, kemudian dari minus, 90, ke nitrogen cair, kalau tidak beku, dia biasanya sudah mati ya, karena, ada apa ya, video, preservation medium, slide berikutnya, nggak mau ya, di dalam medium pembekuan sel itu, kita menambahkan, geroprotectant agent, contohnya, yang biasa kita pakai, untuk kultur sel, itu adalah DMSO, bisa nggak sih, kita pakai gliserol, gitu ya, tidak cukup kuat, gliserol, untuk kultur sel, gliserol, biasanya kita gunakan, untuk, bakteri, ya, untuk, bakteri, dan bakteri itu, biasanya di minus 80, sudah cukup, dan, untuk, kultur sel, kita gunakannya, DMSO, nah, DMSO ini, sekalipun dia, protectant agent, tetapi, pada saat, kondisinya tidak dingin, DMSO ini, sifatnya toksik, dia toksik, pada sel, terhadap sel, sehingga, apabila sel, tadi, kita diamkan, satu hari, di dalam freezer, bersama-sama, DMSO, selnya, pasti keracunan, gitu ya, toksik, karena DMSO ini toksik, dan selnya, mungkin, kualitasnya sudah, sangat menurun, karena sudah banyak yang, karena DMSO ini toksik, tapi, kalau di, dia kemudian, beku, dia tidak memberikan efek toksik, pada yang bisa, jadi, perlu, hati-hati menggunakan, si DMSO, dan kenapa juga, gitu ya, tadi, saat towing, kita harus cepat-cepat, ya, saat towing, saat towing, kita harus, cepat-cepat, hati yang bocor, tadi ya, saat towing, kita harus cepat-cepat, karena ini, kan DMSO-nya itu, di dalam medium, dia akan mencahir, sehingga, kalau cair, kemudian bertemu, langsung dengan, sel, nah, selnya itu kan, nanti akan, terkena efek toksik, dari DMSO, sehingga harus, dikerjakan secara, cepat, DMSO, yang kita gunakan, itu, untuk, freezing, biasanya, 10, maksimal, maksimal, sampai dengan, 20%, jadi cukup tinggi, konsentrasi, oke, oke, ini, ini, ada beberapa, sekarang, kita ke, beberapa, metode, yang, bisa, kita, digunakan, dalam, penggunaan, kultur sehat, nah, yang paling sederhana, sederhana, itu, kita bisa, bikin, kromosome, itu, juga, dari kultur sel, tapi, kultur selnya, sangat singkat, kultur selnya, singkat, sehingga, dengan, singkatnya, kultur sel ini, kita, tidak, butuh, si, apa, nitrogensi, inkubator, CO2, kita, tidak butuh, inkubator, CO2, kita, tubuhkan, biasanya, satu malam, di, flash ini, bisa flash, bisa juga, petri, apa sih, si, sel yang ada di sini, tentunya, sel itu adalah, sel yang, sel-sel yang, akan kita lihat, kromosomnya, kita akan lihat, kromosomnya, biasanya, kita pakai, sel dana putih, atau, lecosid, kita pakai, lecosid, kita pisahkan, dari, eritrosid, kemudian, kita tubuhkan, di, medium, kita beri, kolkisin, biar dia, merubah, fase, dari, selnya, ya, kemudian, setelah itu, kita, remove, biasanya, si, ini, si selnya, udah, kemudian, kita proses, ini, prosesnya, hanya, menggunakan, ini, asam, asetat, plus, metanol, kemudian, kita drop, yang disebut dengan, drop suspension, menjadi gambar, seperti ini itu, jadi, di, teteskan, di drop, di teteskan, di medium ini, kalau di remove, otomatis, penggunaan, trypsin itu, berarti kita harus melalui, proses, centrifugasi, jadi, setelah di trypsin, kan, dia lepas, setelah lepas, kemudian, di centrifuge, untuk menghilangkan, si, trypsin ini, kemudian, perlet cellnya, kita, larutkan, di dalam, asetat, metanol, setelah di, suspensi, kemudian, kita teteskan, jadi, mudah ya, pengerjaan, kita, kita, diteteskan, di atas, jelas benda, objek glass, yang, teknik, yang dibutuhkan, adalah, pada saat, kita melakukan, dropping, ini ya, saat kita, menteteskan, ini yang perlu, teknik, kadang, kalau nggak cocok, jadi, menteskannya, juga, pakai jarak tertentu, gitu ya, tangannya di atas, gitu, tangannya satu, dibawa, atau, ditaruh di, meja, gitu, tangan kita, dari atas, kalau nggak, belum alih, kan, nanti, emplotnya, melepasnya, dari pipet itu, bisa bergeser, gitu ya, tidak jatuh, di gelas bendanya, tapi, jatuhnya, di mejanya, jadi, belajar, dropping, dari, ketinggian, tertentu, nanti akan diperoleh, seperti ini, kalau droppingnya, nggak berhasil, biasanya masih bulat-bulat, misalnya itu membran yang tidak pecah, kalau membran yang tidak pecah, kita tidak bisa, ini mendapatkan yang, kromosom yang terpisah-pisah, gini, ya, kalau dulu, mungkin senior-senior, Pak Ibu, ada yang menggunakan, kultur untuk kromosom, ini, kita potong, kita foto, gitu ya, kita foto, kemudian, kita potongin satu-satu, jadi, kayak, kayak, keterampilan, anak-anak, kemudian, menyusun, kromosom itu, satu persatu, berdasarkan, panjangnya, ya, kita punya peta kromosom, ini, potong satu-satu, gimana, kalau ada yang overlapping, kalau ada yang overlapping, kita dulu itu, nyetak fotonya itu, dua kali, karena, yang pertama, kita akan motong, yang hijau ini, yang kedua, kita potong, yang kuning, gitu, ya, dan semakin, kita tidak terbiasa, dengan dropping, maka semakin, dia, rengkat, rengkat itu, berdekatannya, sangat berdekatan, atau mungkin, tumpang tidih, sehingga, untuk, mappingnya susah, tapi saat ini, kita sudah, semua sudah computerized, ya, jadi, kita tinggal, memasukkan gambar, kemudian, di software itu, kita bisa susun, ataupun, softwarenya yang akan menyusun, kromosom ini, ya, ini, kromosom, lalu, fagocytik, fagocytik, ini, ini, biasanya, untuk fagocyt, juga, kategori, esay yang, cukup mudah, ya, cukup mudah, dilakukan, dengan, kultursel, biasanya, untuk, riset-riset, cancer, eh, sorry, cancer itu, salah, fagocytosis itu, adalah untuk yang, riset-riset, imunologi, kalau ada, kemarin, ada, banyak penelitian, ya, terkait dengan COVID, itu kan, kemudian, dicari, selain imbus, apalagi, selain imbus, yang, dia bisa, makrovac, dalam tubuh kita ini, bisa aktif, ya, nah, ini, salah satu, metodenya, menggunakan, makrovac, jadi, fagocytik, dalam tubuh kita itu, ada sel, masuk kategori, sel darah putih, fagocyt, yang, dia bisa, memakan, benda asing, dia bisa, memakan, patogen, ya, patogen tertentu, tidak semua patogen, bisa dimakan oleh, fagocytik, tapi, hanya, patogen-patogen tertentu, dan, juga, diberi sel, jadi, tubuh kita itu kan, kalau, ada, fungsi perbaikan, ada fungsi recovery, jadi, secara, normal, ada sel mati, kemudian, nanti sel matinya, gimana sel matinya, ya, sel matinya ini, akan dimakan, ya, oleh si, fagocyt, yang ada di, dalam tubuh kita, si sel ini, namanya, makrofag, 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 itu, digunakan, di dalam, metode ini, adalah, untuk melihat, responsif, dari, makrofag, artinya, kalau makrofag, yang responsif, terhadap, apa yang kita, apa yang di, diperlakukan si, makrofag itu, tentunya, tentunya, kalau kita, konsumsi, gitu ya, maka, makrofag, dalam tubuh kita, juga akan, responsif, jadi, ini, salah satu, metode, untuk, pengembangan, obat-obat, jenis, ya, imbus, dan, kawan-kawannya, ini, bisa kita, bedakan, ya, jadi, kalau kita, buat, makrofag, yang aktif, dengan tidak aktif, atau, yang, dari, orang yang sakit, biasanya, sih, bukan orang sakit, kita, di penelitian, kita, pakenya, kan, hewan, coba, hewan uci, ya, nah, hewannya, dibikin sakit, kemudian, yang satu, kontrol sehat, yang satunya lagi, diberi perlakuan, dengan, suatu obat, itu, yang meningkatkan, respon imun, maka, bisa kita lihat, bedanya, antara, makrofag, yang aktif, dengan, yang tidak, embos, 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 atau, embos, merek dagang, ya, embos, ya, embos, merek, merek produk, merek produk, jadi, penelitian-penelitian, immunomodulator, itu, adalah, ini, senyawa yang kita tambahkan, itu, akan menyebabkan, apa, apakah menyebabkan efek, menekan, atau meningkatkan, atau, malah, tidak berapa-apa, gitu, ya, terhadap, sistem imun kita, sel yang dipakai adalah, sel phagocyt, disini, biasanya, makrofag, ya, bisa enggak sel yang lain, ya, ya, kalau belajar imun, bisa enggak, sel lain juga melakukan phagocyt, ada, ya, ada sel lain di dalam tubuh kita, yang juga melakukan fungsi, phagocyt, ya, tetapi, kalau di, kultur sel, untuk melihat imunomodulator, yang kita pakai adalah, makrofag sel, lalu, disini, ada, partikel, ini, kita anggap, partikel ini adalah, otinnya, ya, kita anggap, patogennya, disini, patogen itu, bisa kita gunakan, E. coli, bisa kita gunakan, latex bit, dan harus berhati-hati, pada saat, melakukan, saya ini, apabila kita menggunakannya, sebagai patogen itu adalah, E. coli, ya, karena apa, karena, karena, ada yang bocor, Mbak, mohon perhatiannya, ya, ya, apabila kita gunakan, ini, ini, makrofagnya, ya, warnanya, kuning ini, sebagai selnya, kemudian, si bakteri, ataupun latex, ini, sebagai musuhnya, nah, apabila kita gunakan, E. coli, ya, yang hidup, sebagai patogen, itu, kita harus hati-hati, kita harus lihat, teman yang juga, menggunakan, inkubator CO2, bersama-sama, sudah menggunakan, sudah kultur apa, gitu ya, karena, kemudian, yang banyak terjadi, itu adalah, penelitian yang melakukan, atau mengerjakan, phagocytosis, esai, kemudian akan, membuat, penjemaran, di dalam, inkubator CO2-nya, jadi, teman kita akan, terkontaminasi, bakteri, dari, cool, AC yang kita pakai, jadi, ini harus sangat, berhati-hati, izin dulu, temannya, atau, jika mungkin, E. coli-nya, kita matikan dulu, ya, dipanaskan, dimatikan, dan yang aman, itu adalah, kita gunakan latex, sebagai pengganti, bakteri ini, bagian pengganti, kalau latex, tidak, menyebabkan, kontaminasi, nah, si latex ini, ataupun bakteri ini, kemudian, secara normal, itu akan, dimakan, oleh, si, sel phagocyt, karena, dianggap sebagai, da asing, ya, dianggap sebagai, benda asing, kemudian, dimakan, di, bagaimana proses, makannya ini, secara umum, dia akan makan, apakah makannya, satu, dua, tiga, tapi, apabila kemudian, kita induksi, di dalam mediumnya, jadi, si, sel phagocyt ini, kita induksi, sehingga, dia akan, respon, dengan, lebih baik, maka, sel yang dimakan ini, atau, latex, yang akan dimakan ini, akan, lebih, banyak, gitu ya, sehingga, pada saat, kemudian, kita amati, di bawah mikroskop, satu sel ini, dia akan membawa, banyak, latex, di dalam, selnya, dan itu, yang kemudian, dihitung, apakah dia, agresif, atau tidak, gitu ya, oh, ternyata, setelah, kemudian, diberikan, induksi, di dalam, mediumnya, menunjukkan, bahwa, satu sel, phagocyt, satu sel, makrovac, itu, dia bisa, memakan, lima, buah latex, atau, dia hanya, kalau dia tidak terinduksi, oh, dia hanya akan, memakan, dua saja, gitu ya, jadi, sama dengan kontrol, itu yang kita hitung adalah, berapa banyak, patogen, di dalam, satu sel, dan berapa banyak, sel, yang, makan, ya, itu yang kita hitung, di sini, kalau di, itu, tadi, adalah, metodenya, ya, jadi, kita tambahkan latex, atau kita tambahkan bakteri, kemudian, kita inkubasi, di dalam, mid cell, yang mediumnya sudah ada, induktornya, kemudian, biasanya hanya, 4 jam, jadi, ini termasuk, esay yang cukup cepat, gitu ya, 4 jam, kita tambahkan, si latex, atau e-coli, kemudian, bisa kita panen, kita panen, kita beri, kemarin, dan, kita amati, di bawah mikroskop, ada berapa banyak, latex, dan e-coli, di dalam satu sel, itu adalah, standarnya, atau dasarnya, kalau di gambar ini, ini sudah ditambahkan, alat bantu, media bantu, jadi, kita tidak hanya, menggunakan, warnaan biasa, kemudian, melihat berapa, mikroskop, eh, berapa, alat teks, di dalam satu sel, tapi, dengan, adanya media bantu, di sini ada, enzim, yang akan membantu, untuk, pengamatan, eh, aktivitas dari, makrofak ini, ya, ini diawali dulu, dengan, patogen, ya, patogennya ini, kita punya, eh, bloking reagent, kita punya, enzim, ya, di sini, contohnya ada, simusan, ya, kemudian, enzim itu, akan mengenali, si, protein, ya, protein permukaan, kalau sudah ada, reaksi antara, antigen, dan, antibody, ini, kalau pakai, enzim, biasanya ini, kita, prinsipnya protein, ya, protein enzim, atau, antigen, antibody, maka, kemudian, di akhir, eksperimen, ini, kita tinggal, membaca, menggunakan, kalau ada, kolorimetry, berarti, kita tinggal membaca, dengan spektrofotometer, jadi, kita tidak, lagi, mengulang, membaca, berapa jumlah, patogen, yang dimakan oleh sel, tapi, kita membaca, berapa, serapan, banyaknya serapan, yang, ada di, sel, yang kita, beri, perlakuan, ya, jadi, ada metode, seluler, mengamati selnya, lalu, ada metode, kimianya, ya, jadi, mengamati, dari, kolorimetry, ini, juga, secara, kolorimetry, kalau, tadi, enzimatik, membaca, dengan, spektro, ya, ya, ini, kita, menggunakan, mikroskop, mikroskop, fluoresen, jadi, latex, bitnya, itu, sudah, diberi, warna, ya, kalau, sudah, diberi, warna, maka, kita bisa, mengamati, menggunakan, mikroskop, fluoresen, ini, bedanya, oh, ya, ini, sudah, difiksasi, ini, masih, tanpa, fiksasi, dengan, mikroskop, fluoresen, ini, yang, kita amati, berarti, kita, mengamati, secara, seluler, kita melihat, ada berapa banyak, patogen, yang berhasil, yang berhasil, di, kagosit, oleh, makrofak, ya, jadi, ini, pengamatan, seluler, ya, apoptosis, ini, tadi, maaf, saya, ini, yang, biasa, dibuatkan, untuk, penelitian, penelitian, cancer cell, kalau, di, cancer cell, selain, kita melihat, apakah, sel itu, bisa, terhambat, pertumbuhannya, setelah, pemberian, suatu ekstrak, kemudian, kita juga, bisa melihat, apakah, kemudian, sel yang mati, karena pengaruh ekstrak, itu, juga, masuk, atau, mematikan sel, dalam proses, apoptosis, tidak, nekrosis, ini, terlebih dahulu, kita perlu memahami, proses, kematian sel, ya, kematian sel, ada, apoptosis, ada, nekrosis, ya, baik, mana, gitu, apoptosis, dengan nekrosis, tentunya, kita memilih, yang apoptosis, jadi, apoptosis itu, adalah, program, kematian sel, secara, secara normal, di dalam tubuh kita, yang dia, tidak menginduksi, respon imun, tidak, menginduksi, respon imun, untuk, untuk, apa ya, menjadi, negatif, gitu, ya, respon imunnya itu, kalau, kematiannya dengan, apoptosis, itu adalah suatu, kematian yang normal, ya, seperti halnya, kalau ada, tubuh kita, sehat, kemudian, tubuh kita punya, ada, sehat yang abnormal, ada, pertumbuhan yang abnormal, maka, otomatis, gitu ya, tubuh kita itu, sebenarnya akan memakan, si sel yang abnormal itu, memakannya, dengan, proses, apoptosis, kalau nekrosis itu, adalah kematian sel, yang tidak kita harapkan, jadi, secara mudah, apoptosis itu, kita harapkan, untuk, menghambat, membentukan, sel abnormal, lalu, kalau yang nekrosis, itu yang tidak kita harapkan, yang nekrosis ini, dia akan menginduksi, respon imun, sehingga, negatif, gitu ya, induksinya negatif, bagaimana kita mengamati, terjadinya apoptosis, kejadian apoptosis, ini bisa kita amati, secara seluler, bisa kita amati, juga secara, saat ini ya, bisa, kita amati dengan, insimatis, bisa juga, yang di sini, kita akan melihat, secara seluler, yang kita harapkan, dari, kejadian apoptosis, itu adalah, tidak, selnya tidak, pecah, gitu ya, tapi sel itu masih, pecahnya itu, masih, diselubungi oleh, membran sel, jadi tidak, kalau pecahnya, pecah bebas, gitu ya, itu, kategorinya, adalah necrosis, tapi kalau masih diselubungi, oleh membran sel, itu, apoptosis, nah, kalau nanti, kemudian, di dalam tubuh kita, kalau selnya, kemudian, yang besar, menjadi, kecil-kecil, menjadi debris sel, itu nanti, akan dimakan, oleh si, makrofaktor, kemudian, hilang, gitu ya, ini juga sama, jadi, kalau di cancer sel, kita memberi, sesuatu, bahan, yang bisa, membunuh sel, salah satunya, melalui, apoptosis, si sel ini, akan, pecah, gitu ya, dalam, kondisi yang diharapkan, kemudian, nanti, endingnya, kalau dia sudah kecil-kecil, itu nanti, akan dimakan oleh, makrofaktor, gitu ya, atau seingat, aktivasi, tadi, itu, jadi, kita harapkan, terjadi, apoptosis, pada, anti-canser, yang ditambahkan, pewarnaannya, ini secara seluler, untuk melihat, kejadian, apoptosis, kita bisa memberi pewarna, pada, asam, nukleatnya, jadi, kalau yang normal, itu, sel normal, nanti kita, asam nukleatnya, ada di inti, ya, kalau kita warnai, sel normal, maka, akan ada satu, warna, intinya, berwarna, ini ya, tapi, kalau, selnya itu, sudah terpecah-pecah, jadi, bagian-bagian, maka, yang kita warnai, tidak lagi, dalam, satu sel, ada nukleusnya, gitu, yang terwarnai, tetapi, akan tampak, bulatan-bulatan kecil, itu adalah, bagian, yang sudah ter, terpecah-pecah, nah, apabila, kita kemudian, menggunakan, pewarna, asam nukleat, maka, kita, perlu, bantuan, mikroskop, mikroskop, floresen, untuk, mengamati, pewarna ini, kita membedakan, kapan itu, kejadian nekrosis, kapan itu, kejadian amoptosis, ini, kalau nekrosis itu, dia akan, pecah, tadi saya, ngomong apa ya, pecah bebas, ya, jadi, dia akan, pecah, nah, kalau, pecahnya seperti ini, ya, kejadian nekrosis, maka, ini akan, mengundang, sistem imun, teraktifasi, jadi, malah kita jadi sakit, ya, karena ada sistem imun, yang teraktifasi, tapi, kalau, pecahnya itu, dalam proses apoptosis, jadi, menjadi, apoptotic body, namanya, ya, yang kecil-kecil, nah, ini, ini, kemudian, yang seperti ini, kecil-kecil, gitu, ini, kemudian, akan di, di, endingnya, kalau di, dalam sistem, sistemik, dalam suatu sistem, itu, akan dimakan, gitu, debris, debris, jadi, kategorinya, debris, sel, yang sudah tidak terpakai, akan dimakan oleh, phagocyt, yang kita harapan, adalah yang seperti ini, jadi, tidak menginduksi, respon imun, tidak membuat, kemudian, sakit yang baru, ada gambar lain, ini, menggunakan, pewarnaan, jadi, kita bisa melihat, inti sel, yang telah terwarnai, lalu, kita bisa lihat, di dalam satu sel, itu, sudah, banyak, kalau normal, seperti apa ya, kalau normal, kan dia, membrannya masih intact, masih intact, ini, biasanya, kita gunakan, dua, pewarnaan, biasanya, etidium bromide, dan, pi, i, probidium iodine, ya, yang etidium bromide, itu, pewarna, gini ya, pewarna itu, juga ada dua macam, sifat, ada yang dia, dia bisa, masuk, gitu ya, karena dari sifat, warnanya ini, yang dia, bisa masuk, ke dalam, atau, mewarnai, inti, gitu ya, yang lainnya, mewarnai, inti, apabila, dia sudah terjadi, apa namanya, kerusakan pada, membran sel, jadi, warna itu, kemudian masuk, dan, kalau, selnya, belum rusak, gitu ya, selnya, tidak, masih intact, merupakan, sel sehat, atau, bukan, bukan sel sehat, juga, tapi, ini kan, contohnya, sel cancer, ya, tapi, sel cancernya, itu, masih intact, gitu ya, anti cancer, yang kita, perlakukan, tidak bisa, membuat, si, apoptosis, pada, satu sel ini, ya, maka, warna nukleus, itu, tidak bisa masuk, ya, karena, membran, ini kan, masih, intact, ya, masih, 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 sempurna, jadi, tidak bisa, dilalui, oleh, warna, nah, kalau, kemudian, sudah, mulai, memberannya, itu, terganggu, maka, pewarna bisa masuk, nah, pewarna yang masuk, itu, kemudian, akan, mewarnai, inti, intinya, warnai inti, dan, kalau intinya, sudah mulai terjadi, sudah terbentuk, apoptotic body, maka, ini, bisa kita lihat, sudah ada, banyak, apoptotic body, gitu ya, sudah ada banyak, apoptotic body, di dalam, selnya, nah, ini, kemudian, bisa kita ketanggulikan, apakah, ekstra, anti-canser, yang kita gunakan itu, mampu, untuk, menyebabkan, apoptosis, atau tidak, ini, kalau, secara seluler, dan, pengamatan, mikroskop, floresen, ya, yang ini, adalah, apabila, kita, menggunakan, flositometri, flositometri, ini, prinsipnya, dia akan, mengambil, menangkap, warna, ya, dari, warnaan, yang kita berikan, pada sel, warna, yang kita gunakan, memiliki, spektrum, yang, berbeda, jadi, kita gunakan, dua jenis, warna, kedua jenis, warna itu, memiliki, spektrum, warna yang berbeda, yang, dimana, spektrum warna itu, kemudian, bisa ditangkap, oleh, alat, flositometri, dan kemudian, di alat itu, akan menunjukkan, gitu ya, banyak, warna mana, yang, yang, tertangkap, di dalam, spektrum itu, apakah itu, alat, apakah itu, pewarna inti, apakah itu, pewarna membran, itu nanti akan, ditangkap, oleh, mesin, gitu ya, oleh, flositometri itu, kemudian, kita akan, menerima, hasil, pembacaan, berdasarkan, jumlah warnanya, di, flositometri, data yang kita, peroleh, itu, seperti ini, jadi, data yang akan, nanti, rupa, diagram, rupa diagram, diagramnya itu, nanti terbagi, menjadi, empat bagian, ada bagian, yang menunjukkan, sel apoptosis, ada yang menunjukkan, sel nekrosis, nekrosis, di mana, let apoptotik, di mana, di sini, nah, kalau, ini ya, kita bisa lihat, di sini, di, ini kan ada lambangnya sih, membantu, kita untuk, melihat, ya, kalau dia ada, let apoptotik, ataupun nekrosis, maka dia, sel itu akan banyak, ada di, kuadran yang, kanan atas, ini, kuadran yang, kanan atas, lalu, kalau ternyata, banyak yang di bawah, gitu, artinya apa, oh, berarti, selnya, belum terjadi, apoptosis, tidak terjadi, nekrosis, sehingga, masih banyak sel, yang ada di, kuadran, kiri, bawah, gitu, kalau ini, dia menunjukkan, berarti dia, early apoptosis, di sini ya, di sini lambangnya, early apoptosis, di sini, early apoptosis, jadi, di kuadran ini, ternyata, anti-canser, atau ekstrak, yang kita gunakan, masih, atau bisa, menginduksi, early apoptosis, jadi, ini, bagaimana kita membaca, sel, ya, ini, sangat memudahkan, bagi kita, untuk menilai, kemampuan, dari suatu, agent yang, kita gunakan, pada eksperimen, kalau, yang ini, kita kan harus hitung, kita harus hitung, satu-satu, dalam, reparat kita, ada berapa, ada berapa, kejadian, apoptosis, ada berapa, kejadian, nekrosis, ini, kita harus hitung, satu-satu, melalahkan, mata, ya, cukup melalahkan, kalau saat ini, biasanya, gambaran seperti ini, hanya digunakan, atau, untuk menunjukkan, bahwa, terjadi, terjadi, apoptosis, pada, sel, yang kita, jadi, tidak melulu, jadi, di laporan kita, atau di, ya, di laporan kita, itu ada warna-warninya, gitu ya, ada hijau, ada merah, kan lebih menarik, tapi, kalau yang ini, nanti, kita hanya menyajikan, kuadran, kemudian, kuadran ini, kita pindahkan, ke dalam diagram, jadi, penggunaan ini, penggunaan yang, seluler, ini, biasanya, saat ini, hanya sebagai, bukti, gambaran, secara visual, bahwa, terjadi, apoptosis, tapi, kita sudah, tidak lagi menghitung, satu, dua, mungkin, masih menghitung, tergantung dari, apakah, di lab, di mana kita bekerja, itu, tersedia, flusitometri, atau tidak, lalu, ada metode, hanging drop, ini, cukup, waktu ya, hanging drop, ini, metode, yang, kita gunakan, penelitian, anti-canser, bisa, kemudian, kita mau melihat, agregasi, agregasi, jadi, disini, ada, youtubenya, bisa, nanti, dipelajari, ya, bagaimana, prosesnya, tapi, hanging drop ini, kita akan melihat, secara, tiga, dimensi, secara, tiga dimensi, sel, sel yang, yang, ter, agregasi, itu, dia akan, saling, itu, matrix, dan, kemudian, kayak, mengelompok, gitu ya, bagaimana, bagaimana, menilai, dari, dari, asai ini, ini, sel, sel, cancer, ya, ia, tidak punya, sifat adesi, pada, saat, metastasis, ya, tidak punya, sifat adesi, pada, matriks, ekra seluler, sehingga, kemudian, dapat, berpindah, ya, karena, dia tidak melekatkan, dia tidak melekat, lalu, kalau, kita, membuat, menambahkan, anti-cancer, ya, maka, akan, tidak terjadi, proses, metastasis ini, artinya, kalau, tidak terjadi, proses metastasis, maka, akan, terjadi, adesi, yang kita lihat, pada C ini, adalah, kemudian, sifat adesinya, ya, sifat adesinya, bagaimana, kita, mengerjakan, hanging drop ini, nah, ini juga, mudah, dikerjakan, jadi, kita punya, kultur, sel, cancer, kemudian, kita, treatment, ya, setelah, di-treatment, kemudian, kita, drop, nih, kita, kita, kita teskan, kecil-kecil, gitu ya, di dalam, petri, di dalam petri, lalu, setelah, di, dropkan, si tutupnya ini, kita balik, kita balik, ini kan, nanti di video itu ada, ya, kita balik, jadi, posisinya, dia menggantung, sehingga, itu yang, kemudian disebut, dengan, hanging drop, hanging drop, nah, pengelamatannya, bagaimana, hanging drop itu, kita perlu, mikroskop, ya, di sini kan ada, sebenarnya, di sini ada, selnya, jadi, ini bukan medium ini, tapi, sel dan medium, sel dan medium, ada selnya, di sini, ya, karena, sel tidak, tidak bisa tampak, itu ya, tanpa bantuan mikroskop, dan setelah, di, setelah kita, gantungkan, setelah kita balik, kemudian, kita inkubasi lagi, di, inkubator, sisi kedua, kemudian, kita, inkubasi, satu hari, kemudian, kita amati, di bawah mikroskop, bagian, bagian mana, yang diamati, yang diamati, bagian, ini ya, jadi, tidak usah dibalik lagi, jadi, dalam kondisi seperti itu, yang kita butuhkan adalah, berarti, mikroskopnya, bukan, mikroskop, inverted lagi, ya, karena kan, posisi, selnya ada di atas, selnya ada di atas, apakah kita bisa pakai, mikroskop, kalau di akhir eksperimen, bisa, akhir eksperimen, bisa, tapi, kita harus, menjaga, dia tetap hanging, si, medium-medium ini, tetap hanging, dan di, hanging drop ini, hanging drop asa ini, di dalam petri, yang kita pakai, ini, kita guna, kita harus tambahkan, air, ya, untuk menghindari, agar, medium, yang kita dropkan, di bagian tutup, dari petri ini, tidak mengering, pada saat, kita lakukan, inkubasi, ya, dan selnya, akan tetap ada di sana, akan tetap ada di, dalam-dalam medium ini, ya, nah ini, gambar di sebelah kanan, adalah proses, membalikan, tutupnya, kemudian, kita masukkan di, inkubator, sewa dua, kita inkubasi, dan, besoknya, kemudian kita lihat, di bawah, mikroskop, ini, tadi ya, kita punya, sel, kita punya petri, lalu ini, proses dropping, proses dropping, nah ini, jangan sampai kemudian, ngedropnya juga, jangan dekat-dekat ya, kalau dekat-dekat nanti, saling bergabung, lalu, kita harus pelan-pelan juga, pada saat, menutupkan, di sini, kita bisa pakai, PBI steril, atau pakai, akuadis steril, cukup, karena fungsinya, hanya, untuk, menjaga, agar si, medium ini, tidak kering, ya, lalu, mungkin minggu, eh, sebelumnya, di, di, workshop yang sebelumnya, tentunya kan sudah diajarkan, atau sudah diberitahu, kalau di, inkubator CO2 itu kan ada tray, ya, di sini ada tray, nggak di sini, nggak di sini, nggak tampak ya, kita harus tambahkan tray, di sini ya, karena apa, karena kan kita inkubasi, suhunya 37, kalau suhunya 37, maka, akan terjadi, panas, penguapan, nah, kalau tidak ada air, di, inkubator ini, maka, yang akan ditarik, yang akan menguap, itu adalah medium kita, gitu ya, nah, tau-tau, medium kita akan berkurang, ya, apabila kita tidak, rajin, mengecek, bagi berisi air, yang ada di dalam, inkubator ini, jadi harus rajin, di cek, tau-tau kering, nanti, kalau, airnya sudah kering, nanti, lama-lama yang kering, videonya, nah, ini juga, si hanging drop ini, juga dia rawan kering, gitu ya, karena kan dia hanya, sedikit sekalian, dia hanya berupa drop, sehingga, lingkungan, si, ini, perlu kita jaga, dengan menambahkan, air, menambahkan PBS, pengamatannya, seperti ini, jadi nanti akan, terlihat, agregasi, ya, di sini, lalu ini, yang terakhir, jadi ya, oke, kita lihat, masih ada, beberapa si, oh, ya, oke, ini, si yang terakhir, eh, belum yang terakhir, dua yang terakhir, ada, namanya, scratch, essay, ya, ada juga, yang menyebutnya, one healing, ini juga, metode, yang bisa kita gunakan, untuk, mengetahui, apakah, ekstrak kita, memiliki, kemampuan, untuk, anti-proliferasi, ya, jadi, kita harus menyiapkan dulu, sel, gambarnya, oke, kita siapkan dulu, sel, kita siapkan dulu, sel, dia cukup, konfluent, kalau di sini, dilihat, berarti kan, mungkin, dia sekitar, 70-80 persen, konfluent, gitu ya, jangan, konfluent sekali, kalau, terlalu konfluent, efeknya, bisa, kemudian, dia, mati, kan, selnya, kalau selnya mati, nanti dia ngambang, sehingga, akan mengganggu, observasi kita, wound healing, atau, kemudian disebut dengan scratch, gitu ya, kenapa sih disebut dengan scratch, itu karena, kita membuat scratch, membuat luka, gitu ya, pada, preparat kita, awalnya, ini dia tertutup, kan, karena kan, kita tunggukan dulu, di dalam, disk, ini dia akan menutup semua ya, awalnya menutup semua, kemudian setelah ini tertutup, semua, 70 persen, konfluent, kemudian kita scratch, kita luka, nggak diluka ya, kita buang, ya, kita buang, kita buang, ini, secara manual, awalnya, awalnya, AC ini memang dibuat, secara manual, tapi saat ini, sudah ada, alatnya, di salah satu, salah satu YouTube ini, nanti, Bapak Ibu bisa lihat, jadi, alat itu secara otomatis, itu akan, membuat scratch, ya, akan membuat scratch, jadi yang tadinya, konfluent, tertutup, kemudian kita beri lubang, gitu ya, kita beri, kita singkirkan, dengan, kalau manual, kita, menggunakan, yelotip, kita gunakan yelotip, tapi hati-hati, pada saat menggunakan, yelotip itu, jangan sampai, merusak, disknya, gitu ya, kalau disknya rusak, maka, sel ini, tidak akan, tumbuh lagi, gitu ya, tidak bisa tumbuh, yang kita amati itu, adalah, dia ini akan, kembali menutup, scratch yang kita buat, ya, nah, kalau kita tambahkan, anti-proliferasi, gitu ya, maka, otomatis dia akan, kondisinya akan tetap, seperti ini, ya, kondisinya akan tetap, terbuka, jadi kita kemudian bisa, menilai bahwa, extract yang kita gunakan itu, memiliki kemampuan, anti-proliferasi, ya, karena kemudian, tidak akan tertutup, ya, dia tidak bisa, menutup, bagian yang sudah kita buang, selnya ini, jadi penilaiannya itu, adalah, kemampuan, sel untuk, bermigrasi, atau, berproliferasi, tentunya, kalau yang, kontrol sel, ya, ini akan tertutup lagi, karena dia, tumbuh, tapi, mungkin, tidak ya, kontrol sel, tidak tumbuh, mungkin saja, apabila, kita melukai, bagian disk ini, gitu ya, jadi, tips yang kita goreskan itu, terlalu kencang, ya, terlalu kencang, sehingga, melepas, lapisan yang ada di disk, dan, menyebabkan, selnya tidak bisa tumbuh, di, bagian yang, rusak itu, gitu, jadi, yang kita amati, ini adalah, pergerakannya, sel ini, di, salah satu, youtube ini, juga, ada, timelapse-nya, jadi, bisa dilihat, bagaimana, sel itu, kemudian, bermigrasi, dan, menutup, bagian yang, kosong ini, jadi, ini, sangat sederhana, pengamatannya, kita hanya butuh, mikroskop, dan, foto, gitu ya, saat pertama, dia konfruen, kemudian, kita buat script, kita foto lagi, besok, kita foto lagi, apakah, kemudian, menutup, atau tidak, jadi, kita hanya menilai, berdasarkan, penutupan ini, lalu, bagaimana, menyajikan datanya, menyajikan datanya itu, kita, biasanya, gunakan, software, jadi, dari, foto yang kita peroleh, kita masukkan, software, kemudian, bagian yang kosong ini, kita, capture, ya, kita capture, ada, kontrol, ada, treatment, gitu ya, treatment-nya, dengan berbagai, variasi, konsentrasi, kemudian, kita, bandingkan, jadi, software itu, biasanya, software-nya cukup, imaging, kayaknya, dia cukup, kemudian, membaca, besar, dari, bagian yang, kosong ini, ya, kemudian, bisa kita buat grafik, kalau yang kontrol, dia sudah penuh, gitu ya, lalu, kalau yang, konsentrasinya kecil, berarti, hampir penuh, kalau yang konsentrasinya, besar, mungkin, tidak penuh-penuh, gitu ya, sehingga, kemudian, kita bisa simpulkan, berapa, persen, dari, proliferasi, berapa persen, dari, migrasi sel, ini, prosesnya, kita pakai, tergantung, dari, proliferasi sel, kita bisa gunakan, sick well plate, kita bisa gunakan, 24 well plate, ya, kita tumbuhkan, kulturnya, ya, kemudian, kita inkubasi, tunggu, sampai dia, 70 persen, konfren, kemudian, kita uang, medium, dan kita, singkirkan, sebagian, kecil, ya, menggunakan tip, menggunakan tip, setelah itu, setelah di, oh, ini pada saat pencucian, saat pencucian, kemudian ini saat, scratch, scratch, saat scratch, di sini, sedikit tampak, ya, di belakang ini, ada, bagian yang putih, kan, sementara, sekitarnya ini, warnanya pink, jadi ini sudah di scratch, dengan, yellow tip, kemudian, kita inkubasi, besoknya, kita amati, eh, salah, setelah di scratch, kemudian, diberi, medium, yang sudah berisi, ekstrak, berisi, sesuatu yang akan kita, nilai, ya, baru kemudian, kita inkubasi lagi, kita amati, di mikroskop, apakah, ekstrak kita kemudian, bisa, atau tidak bisa, menyebabkan, terjadinya, migrasi sel, ini sederhana, ya, sederhana, ini tadi, ini sih, isolasi makrovac, ini sebenarnya, kaitannya tadi, dengan yang, phagocytosis, makrovac-nya, bisa kita peroleh dari, sel lain, atau bisa juga, kita peroleh dari, peritoneum, sel yang ada di, bagian peritoneum, mencit, bisa, tidak pakai tikus, ya, saya punya tikus, tidak punya mencit, sebagai hewan, uji, pakai tikus, bisa saja, tapi butuh keahlian, untuk mengambil, makrovac, ya, karena makrovac-nya, kan diambil dari, rongga, di dalam rongga ini, jadi, ini, kita buka, kulit luarnya, ya, jangan sampai, bagian, kulit dalamnya ini, tergunting, ya, kalau tergunting, kan, berlubang, nah, isi perutnya, luar deh, sementara, itu yang kita cari, ya, ini, jadi, ini, jangan sampai, robek, bagian dalamnya, kemudian, ini, kita beri, medium, di dalam, kritoniumnya, kemudian, di, masas, tikus saja, perutnya di masas, ya, di masas, untuk melepaskan, makrovac, yang ada di, sekitar, organ-organ, perut ini, kemudian, kita aspirasi lagi, kita ambil, medium yang sudah, disuntikan, kita centrifuge, akhirnya, kita dapat nih, pellet cell, dan pellet itu, yang kemudian, kita tanam, dan itu, yang, digunakan, untuk, atau bisa digunakan, untuk, phagocytosis, assay, ya, tapi, untuk penelitian yang lain, juga bisa, untuk bikin, primary, cell culture, dari, makrovac, bisa juga, ya, lalu, dengan menggunakan, mencet ini, treatmentnya, bisa, in vivo, bisa, in vitro, kalau, in vivo, berarti kan, mencetnya, dicokok dulu, di, 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 diobati dulu, diberi, ya, kalau, seperti kita, imbus kan, kita, minum dulu, imbusnya, gitu, kemudian, nanti kita lihat, jadi, bisa secara, in vivo, maupun, secara, in vitro, ini, isolasi, ekosit, darah putih, kenapa, ya, yang di isolasi, darah putih, kalau mungkin, ada teman-teman, yang tidak dari, basicnya, tidak dari, biologi, atau dari, perawatan, kesehatan, kita ambilnya, lekosit, karena lekosit, itu yang, ada, intinya, sehingga, dia bisa, kalau kita induksi, dia bisa, berliferasi, secara, terus-menerus, kalau sel, darah merah, pada mamalia, dia tidak ada inti, sehingga, dia tidak bisa, berproliferasi, tidak bisa bertambah banyak, di dalam kultur, jadi, ya, kulturnya, hanya itu saja, hanya sel itu saja, sementara, kalau, selnya berinti, bisa kita induksi, bisa terjadi, proliferasi, bisa bertambah banyak, selnya, ini, untuk, isolasi, ekosit, sel, sel, ya, jadi, perlu, ada pendonor, kemudian, perlu, dipisahkan, antara, red blood cell, dan white blood cell, centrifuge, kita ambil, bagian yang, white blood cell, kemudian, kita cuci, kita tambah, dengan medium, kita tanam, ini, beberapa, contoh, primary cell, yang mudah diperoleh, ya, selain tadi, makrofat, ekosit, ini juga mudah diperoleh, kemarin, saya lihat, sudah ada, ambil juga endotel, dari slide-nya, oke, mungkin itu, masih ada waktu, ada waktu, untuk menjawab, beberapa pertanyaan, drop, drop, yang kegagalan, di drop, suspension, itu, kita harus, melatih, ngedrop, latihan, membuat jarak, diantara drop, dan, membalikkan, selebihnya, tidak ada yang, tidak ada yang, oh, fotografi, ya, kemudian fotografi, bagaimana, kemudian kita meng-capture, hasil dari, pelakuan, drop ini, fotografinya, jadi harus, bagus, selainnya, sih, hanya, teknik, teknik, lab aja, teknik lab, tapi, kalau sudah, otomatis, kalau kita sudah biasa, di kultur sel, biasanya, kita sudah terbiasa, menggunakan, mikropipet, ya, ataupun, itu, elektrik pipet, kita sudah, biasa, jadi, kalau drop, biasanya, juga sudah, biasa, droppingnya, lebih baik, menggunakan, yang, fix, volume, gitu ya, jadi, sudah kita tentukan saja, berapa, satu drop itu, berapa mili, meskipun, jadi, setiap kali harus drop, yang harus diingat, pada setiap kali, dropping, kita harus, selalu, mencampur, stok, sel yang akan kita drop, karena kan, begitu kita drop, tabung yang berisi, sel ini kan, diem ya, nah, sebelum diambil, ya, ini kita goyang dulu, si, tabungnya, kita goyang-goyang dulu, baru kita ambil, kita drop, nanti, mau ngambil, kita goyang-goyang lagi, baru kita ambil, terus, sehingga, jumlah sel yang kita ambil, diharapkan, itu, sama, karena, volume-nya kita ambil, juga sama, kalau ini lupa, ngocok, mungkin kita ngambilnya nanti, terlalu banyak, gitu, itu beberapa, ini aja, sensitivitas, biasanya, kalau kita sudah sering, kita akan cukup sensitif, untuk, melakukan tindakan-tindakan, oh, ini harus kita goyang, kalau tidak, kan nanti, kemudian, turun ke bawah, gitu ya, saat, ini juga, karena kita tidak ada praktikumnya, ya, saat kita sentrifugasi, kalau itu selnya, sel, atet sel, itu juga, jangan terlalu lama, di dalam, tabung, sentrifus, gitu ya, karena kan nanti, dia kemudian akan, menempel, satu dengan lain, kalau sudah menempel, mau kita tanam, dia sudah jadi, sudah, sudah berjendal-jendal lagi, gitu ya, berkelompok-kelompok, jadi tidak bisa, kemudian, kita dapatkan, sel yang, merata, ya, konfluennya rata, tapi, mungkin kita ada, menemukan, gunung-gunung sel, di bawah mikroskop, karena selnya itu, sudah, seling berikatan, jadi, jangan terlalu lama, meninggalkan, sel, di dalam, tabung sentrifus, tapi, kalau suspension sel, sih, tidak masalah, karena memang dia, kita goyang saja, kemudian nanti, dia akan, memisah lagi, untuk phagocytosis asai, apakah dimimpinkan, dilakukan dengan, dengan rosa, mungkin, mungkin, ya, apa yang menyebabkan, jaringan tidak respon, terhadap antigen, apa yang maksudnya, jaringan tidak respon, maksudnya antigen itu, antigen yang mana, antigen patogen, atau, apa, saya menulis lagi, Mbak Trisni, jaringan tidak respon, terhadap antigen, mungkin, Mbak Trisni, bisa disampaikan, apa yang dimaksud, antigen tadi, ya, Bu, ini, Bu Nasriti, kurang memahami, apa yang dimaksud, seperti itu, Bu, Apakah ini, yang phagocytosis, ya, Mbak Trisni, di bawah, menulis lagi, kah, belum, jadi, kalau, misalkan, ini, antigen, ya, antigen ini, adalah kaitannya dengan, phagocyt, kemampuan dari phagocyt, kenapa, si makrovac, tidak respon, ya, pertama, memang, dia, tidak responsif, kenapa, tidak responsif, kemungkinan, karena, kualitas, dari, makrovacnya itu, ya, kalau kita, sakit, contohnya, ya, kita sakit, itu, masih, makrovacnya, sedang, atau sel tubuh kita, itu, tidak, sedang responsif, tapi, kalau kita, fit, maka, akan, 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 dengan cepat, kalau, misalkan, ada, kita, kena flu, gitu, ya, tubuh kita, ini, akan, responsif, terhadap, antigen, flu, yang masuk, ya, nah, bagaimana, sih, biar, responsif, nah, kita, itu, tadi, ada, minum vitamin, ada, minum imbus, kemudian, ada, kalau, sudah sampai, levelnya, vaksin, berarti, kita punya, antibody, ya, kenapa, tidak responsif, karena, tubuh sedang, tidak fit, kenapa, tidak fit, nanti, itu, hubungannya, dengan, oksidatif, stres, panjang, itu ceritanya, nanti, kita, buat, kuliah, lagi, kenapa, sel tidak responsif, ya, langsung saja, ke pertanyaan berikutnya, ini ada pertanyaan dari Mbak Paula, kalau diagram itu, apakah bisa terjadi bias, ketika selnya mati, karena waktu, berpesting terlalu lama, bukan, karena perlakuan senyawa, yang kita ujikan, bagaimana, membedakannya, yang dimaksud tadi, adalah diagram, kuadran aneksin, Ibu, diagram aneksin, kalau dari, diagram aneksin, kita bandingkannya, dengan kontrol, jadi, kalau di kontrol, pasti kan juga sama ya, kita kan masih, biasnya akan sama, dari satu perlakuan itu, otomatis, yang di kontrol, pasti dia juga punya, kematian sel, yang sama gitu, karena perlakuan yang sama, jadi, compare, di kontrol, itu kita, berarti harus memasukkan, statistik ya, terhadap kontrol, jadi, selalu gunakan kontrol, lalu, berikutnya, ini ada lagi, pertanyaan, dari Mbak, Yesiska, Yesiska, ini, untuk proses, scratch, setelah penambahan media, mengakibatkan, sel ada yang mengambang, kalau scratch terlebih dahulu, kemudian dicuci, dengan PPS, bagaimana, Bu? Bisa, Mbak, jadi memang, pada saat, melakukan scratch, itu kan pasti, ada yang mengambang ya, nah itu, memang sebaiknya, jadi, untuk menghindari, kerusakan, begitu ya, begitu kita scratch, selesai, kemudian, kita inkubasi dulu, maksud inkubasi ini, untuk, memperlakukan, agar, kanan kiri dari, yang di stretch ini, dia, agak menempel dulu, ya, jadi, kita tinggal dulu, sebelum pulang, kita bisa ganti mediumnya, gitu, atau kemudian, kita biarkan dulu, tanpa mediumnya, tanpa perlakuan, nanti, satu jam, gitu, setelah kita adaptasikan, selainnya akibat, scratching tadi, baru kita berikan medium, jadi kita buang yang, mengambang, jadi, jadi bisa, untuk pertanyaan berikutnya, ini ada Bu Trismiati, Bu Trismiati ini, aktif sekali bertanya, nanti dapatan, undang door price, mas, ini ada, izin bertanya, berapa persen serum, pada wound healing method, karena ditulis low serum, low serum, itu biasanya kita pakainya 5%, low serum, 5% ya, sekitar itu, ini selain menggunakan makrofak, apakah memungkinkan, pengamatan dengan sel dendrit, atau indikator imunologi, atau APC, karena sel dendrit ini, fungsi APC, serupa dengan makrofak, ya, kalau secara teori, mungkin bisa ya, tetapi, kita punya, kultur sel, dendrit ini, agak lebih sulit mendapatkannya, daripada kita mendapatkan, sel makrofak, dan selama ini, yang saya temui, pagocytosis, itu selalu menggunakannya makrofak, karena memang sih, makrofak ini kan dia, kalau di sistem imun, dia kan, kategori, sel pertama ya, yang akan, yang akan, yang akan, mungkin bisa dicoba ya, Mas Faiz, saya belum pernah sih, dan belum pernah membaca literatur, tentang dendrit yang digunakan, untuk, fagocytosis, nah ini kan, selenitiknya dipakai, diperluan dari mana, sulit, pakai makrofak aja ya, Mas, yang gampang nyarinya, dari mencit, gampang, ya, dan kenapa kita gunakan mencit, mencit itu, bagian peritoniumnya, lemah sedikit, sehingga lebih, mudah kita mendapatkan, makrofak, daripada kita pakai, tikus, pakai red, dia lemaknya agak banyak, dan, sulit, agak tebal, jadi bagian peritoniumnya itu, sehingga, kadang yang terambil, lemaknya, jadi, lebih, mudah, menggunakan, mencit, ini tadi yang anexin ya, iya, biasanya, jadi kontrol, kontrol itu tidak 100% dia hidup ya, mesti ada yang mati, tetapi, di dalam, statistik, ya, atau di dalam pengolahan data, itu kan bisa kita buang ya, jadi yang, kalau kita hitung, kontrol itu, 90, selnya, misalkan, 90%, gitu ya, karena ada yang mati, maka, statistik itu, kita buat, ya, 100, gitu, karena kan sudah dikurangi ya, semua sudah dikurangi, biasanya sudah dikurangi, sehingga, kontrol itu, bisa kita pasang, kalau di tabel, itu, menjadi, 100%, sehingga yang lain, kemudian, mengikuti, pasti ada yang mati sih, Mbak ini, nggak mungkin, 100% hidup, ya, demikian, ya, terima kasih, Bu Nasiti, Bu Jayanti, atas penguaparan materi, dan, penjawaban pertanyaan, mohon maaf, lewat ya, 6 menit, mohon maaf, sebelumnya, untuk para pemateri, dan, para peserta webinar, mungkin bisa dihidupkan, untuk videonya, nanti, kita foto sebentar, untuk, dokumentasi, mohon maaf, Pak Madi, bisa terdengar suara saya, Pak, ya, minta, Bapak Ibu, di screen capture, Pak, ya, silakan, Bapak Ibu, menghidupkan kameranya, sebentar, Bapak, boleh menambah pertanyaan, nggak, Pak, satu, nanti, boleh, boleh nge-share itu juga, Mas, nge-share HP saya, silakan, oh, nggak, nggak, Bu, nggak, terus di chat, ya, kalau misalkan, ada yang, Bu, ya, silakan, untuk serum, yang itu, tadi, Bu, yang, di, apa itu, yang, di work family, itu, apakah boleh, kalau di bawah 5%, di bawah 5%, kalau serum, tadi Ibu katakan, 3, 3 masih bisa, Bu, 3 sampai 5% masih bisa, masih bisa, masih bisa, kemudian, kalau serum itu, sebetulnya, saya masih rancun, Bu, apakah harus, di filter, atau tidak, sebetulnya, Bu, soalnya ada yang mengatakan, serum itu harus di filter, perlebih dahulu, untuk mengurangi, kontaminasi sel, maksudnya, FBS ya, Bu, ya, FBS, untuk FBS, tidak, tidak perlu, tergantung dari, sumber FBS-nya, Bu, Biasanya FBS kan, kalau FBS-nya, jadi kalau kita beli FBS, yang saat ini sudah, banyak dijual, itu kita bisa langsung, pakai, tapi sebelumnya, kita harus, diaktifasi terlebih dahulu, oh ya, siap, iya, terima kasih, baik Bapak Ibu, mohon dihidupkan kameranya, kita, foto bersama sebentar, saya akan foto, pada hitungan, ketika, Bapak Ibu, satu, dua, tiga, sekali lagi, satu, dua, tiga, terima kasih, Bapak Ibu, terima kasih juga, buat semuanya, saya akhiri, mahasiswa, mohon maaf, kalau ada salah kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat, terima kasih, saya kembalikan ke Mas Husna, terima kasih, mohon maaf, kepada para, peserta webinar, untuk selanjutnya, ini ada, salah satu, komateri lagi, dari LBPT UGM, dari Mbak Busman, nanti mungkin, pertama akan, diputarkan video, mohon maaf, untuk Mas Topec, sudah sedia, untuk videonya Mas, nanti bisa di-share, baik Mas Husna, akan saya siapkan, terima kasih, mohon maaf, izin like ya, semuanya, terima kasih, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, untuk materi kedua, ini Mbak Bus, tadi ada, dari LBPT UGM, dia adalah seorang teknisi, yang mengurangi, bagian kultur sel, nanti langsung saja video, nanti kemudian, ada pemaham petaran, materi dari Mbak Busman, mohon maaf, untuk videonya, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih. Di tempat saya sudah, Mas. Oke. Ini ada indikator untuk menunjukkan suku, yaitu 37 derajat, kita atur, kemudian CO2 dengan kadar 5%. Selanjutnya ini adalah untuk menunjukkan kelembaban atau kadar air yang ada di dalam inkubator ini. Alas selanjutnya adalah sentriture, yang digunakan untuk memisahkan fase padat dan fase cair, lalu water bath, untuk mengkondisikan reagens pada suku 37 derajat. Jadi kita atur di suku 37 derajat. Alas selanjutnya adalah mikroskop invertif. Ditebut sebagai mikroskop invertif karena lensa objektifnya berada di bawah meja objektif. Jadi nanti kita akan meletakkan spesimen kita di sini, lalu kita amati dengan mikroskop ini, yang akan tampil hasilnya di layar komputer. Berikut adalah area kerja kita di dalam biologikal safety cabinet. Sebelum kita memasukkan konsumable kita, terlebih dahulu kita sentrotkan dengan alkohol 70% pada permukaan dari BSC ini, kemudian kita keringkan menggunakan tisu. Setelah itu baru kita masukkan untuk konsumable maupun reagens yang akan kita gunakan ketika bekerja. Dan konsumable setelah reagens tersebut, kita semprot terlebih dahulu, kita keringkan menggunakan tisu, baru kita masukkan ke dalam area kerja. Dalam area kerja kita di dalam BSD, dalam melakukan kerja kultur, area ini kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah area bersih, yang kedua area kerja, yang ketiga adalah area kotor atau area pembuangan. Jadi untuk area bersih, digunakan untuk meletakkan alat-alat steril atau konsumable kita, seperti tip, kemudian flash, dan juga serological tip-up. Dan juga reagen-reagen yang akan kita gunakan di dalam kegiatan kultur. Area yang tengah ini digunakan untuk kita bekerja, atau ketika melakukan mobilitas kegiatan kultur. Sedangkan area yang paling kanan ini digunakan untuk pembuangan. Baik itu pembuangan basah, untuk membuang sisa media, atau sisa reagen. Selanjutnya adalah area pembuangan padat. Untuk membuang tip maupun tip yang setelah kita pakai. Pada kegiatan praktikum kali ini, kita akan menumbuhkan NIH3C3, atau mouse embryo fibroblast cell line. Untuk menumbuhkan sel tersebut, kita membutuhkan medium basal, yaitu demem. Demem yang digunakan kali ini adalah demem high glucose. Kemudian kita akan menambahkan bovine calc serum, atau BCS, sebanyak 10%. Selanjutnya adalah pen strep, atau antibiotik penicillin streptomycin, sebanyak 1%. Kemudian fungizon, atau anti-fungi, ampotericin B, sebanyak 1,5%. Jadi di dalam 100 ml botol ini, kita akan membuat medium toflit untuk menumbuhkan sel line NIH3C3C3. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan. Kita akan mengambil stock cell yang berada di freezer minus 80. Berikut adalah stock yang akan kita gunakan untuk kegiatan kultur kali ini. Kita masukkan ke dalam bag yang berisi. Selanjutnya kita towing tube tersebut di dalam waterbed dengan suhu 37 derajat. Waktu yang dibutuhkan kurang lebih 30 detik hingga 1 menit. Selanjutnya kita siapkan terlebih dahulu medium demem kosong untuk melakukan sentrifuse. Jadi kita pindahkan 1 ml suspensi cell ini ke dalam tabung conical 15 ml yang berisi 9 ml medium kosong. Kita masukkan suspensi cell ke dalam ventrifuse beserta dengan penyeimbangnya. Kita putuk. Kita akan lakukan sentrifuse dengan lama sebanyak 5 menit untuk waktunya. Suhunya suhu ruang 22 derajat. Dan untuk kecepatannya kita atur di 6500 RPM. Setelah dilakukan sentrifugasi maka akan terdapat 2 fase. Yang pertama adalah pelet dan supernatan adalah medium kosong. Yang berupa pelet ini adalah cell yang mengendam. Selanjutnya kita akan buang sepenatannya atau medium kosongnya. Kita masukkan medium baru. Kita resuspensi hingga homogen. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan cell menggunakan hemostitometer. Tapi di sini kita juga akan menggunakan reagen tripandu agar kita bisa membedakan cell yang mati dan cell yang hidup. Sehingga kita bisa mengetahui jumlah masing-masing cell yang mati dan cell yang hidup. Kita pipetkan 10 mikrolit tripandu ke dalam parafiler. Selanjutnya 10 mikrolit suspensi cell. Kita homogenkan. Kita homogenkan. Kita ambil suspensi ini sebanyak 10 mikrolit. Kita pipetkan ke hemostitometer. Selanjutnya kita letakkan ke hemostitometer di mikroskop infestis. Untuk kita amati menggunakan komputer. Kemudian ketika kita melihat ke komputer. Kita cari area hidupnya. Setelah kita temukan. Jadi di dalam hemostitometer ini yang nampak. Kita temukan area hidup untuk kuadran 1 sebanyak 16 kotak. Kemudian kuadran 2 sebanyak 16 kotak. Selanjutnya kuadran 3 sebanyak 16 kotak. Dan juga kuadran 4. Jadi ada 4 kuadran. Yang masing-masing terdapat 16 kotak. Untuk kita hitung. Di dalam bilik hitung ini. Untuk kuadran yang pertama. Bisa kita lihat di sini. Ada sel yang tercat warna biru. Ini menunjukkan sel yang mati. Karena tercat oleh tripandu. Sedangkan sel yang warnanya berpender. Ini menunjukkan sel yang hidup. Jadi apabila kita menghitung sel yang hidup. Kita cukup menghitung sel yang berpender. Sedangkan untuk sel yang mati. Kita menghitung yang tercat oleh tripandu. Jadi ini adalah penampakan dari bilik hitung. Untuk kuadran yang pertama. Untuk menghitung kuadran yang pertama ini. Kita menggunakan aturan apelan. Jadi kita akan menghitung. Sel yang ada di batas atas. Dan juga batas kiri. Kedalam satu kotak ini. Begitu juga dengan yang selanjutnya. Dan seterusnya. Jadi yang ada di batas atas. Dan juga batas kiri. Akan masuk ke dalam satu kotak. Satu kotak ini. Selanjutnya. Setelah kita lakukan penghitungan. Kita akan menanam sel di dalam flash T75. Di dalam flash ini. Sudah saya masukkan medium komplit sebanyak 3 mm. Selanjutnya. Setelah kita hitung tadi. Kita akan memasukkan suspensi sel. Untuk kita tanam di dalam flash ini. Kita goyang-goyangkan. Untuk menyampur. Atau menghomogenisasikan. Selanjutnya. Kita beri nama. Beserta dengan pasasenya. Dan juga tanggal penanaman. Intubasi flash di dalam. Intubator tel dia. Selanjutnya. Selanjutnya. Kita lakukan pengamatan. Pada kultur sel. Yang sudah kita inkubasi. Di inkubator C2. Kita lakukan pengamatan. Menggunakan. Cicrosoft incentive. Untuk mengetahui. Konsuensinya. Atau. Persen temuknya. Kita lihat. Di. Area ini. Bahwa. Sel. Sudah mencapai. Konkuensi. 80%. Ini. Didasarkan. Pada. Persen penutupan. Dari. Yang menjadi. Tempat penutup sel. Apabila. Area ini. Sudah penutup. Maka. Segera dilakukan. Prosedur. Panen sel. Pertama. Kita buang. Terlebih dahulu. Menu nya. kita cuti. terlebih dahulu. Menggunakan. Di led dengan. Tangan. Perbatatan. Orang. Kita tuti dengan baby bed Setelah itu Kita buang Terima kasih telah menonton Kita tambahkan kripsin EDTA Sebanyak 500 mikro Kita ratakan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita tutup Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selanjutnya Selanjutnya Kita tambahkan Medium komplit yang baru Kalau masing-masing flash Sebanyak 5 mili Terima kasih telah menonton 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 Selanjutnya Terima kasih telah menonton Sebelumnya Sebelumnya akan saya bilas terlebih dahulu Dindingnya Untuk melepaskan sel yang masih menempel pada dinding Terima kasih telah menonton Dan juga Agar Suspensi sel ini Terima kasih telah menonton 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 kemudian suspensi sel yang sudah kita panen tadi akan kita dengan waktu 5 menit suhunya suhu ruang 22 derajat dan kecepatan 6.500 nrpm kemudian kita tambahkan medium komplit yang baru ke masing-masing flash sebanyak 2,5 mili sehingga total untuk masing-masing flash sebanyak 5 mili suspensi sel ini adalah hasil dari suspensi sel yang sudah disentrifus kita akan lakukan cryopreservation pada suspensi sel ini pertama-tama kita buang terlebih dahulu sepernatannya setelah terbuang sebelumnya tadi sudah saya siapkan terlebih dahulu freezing mediumnya freezing medium ini komposisinya terdiri dari bovine calcium sebanyak 90% ditambah dengan DMSO 10% kita mix lalu kita simpan terlebih dahulu di dalam lemari pendingin kita ambil lalu kita campurkan pada velepsel yang tadi kita homogenisasi setelah tercampur sempurna dan homogenisasi kita pindahkan ke dalam cryo file cryo file ini kita beri nama dengan label nama selnya NIH3T3 kemudian pasase sel tersebut institusi tanggal cryo dan personil yang melakukan cryo selanjutnya kita masukkan cryo file ini ke dalam Mr. Frosty kemudian kita pindahkan ke freezer minus 80 selanjutnya kita masukkan Mr. Frosty ini ke dalam freezer minus 80 setelah selesai melakukan kegiatan kultur self bersihkan area kerja dengan mengeluarkan seluruh reagen dan juga consumable kemudian kita sentrop permukaan JBSC dengan alkohol 70 selanjutnya kita kerimkan dengan tissue terima kasih terima kasih mas terima kasih terima kasih terima kasih mungkin untuk Mbak Puspa langsung saja mau dimulai untuk pengaturan materinya Mbak baik terima kasih untuk selanjutnya akan berisi penjelasan mengenai video yang tadi sudah ditampilkan saya mulai share screen ya Mas Usneya silahkan Mbak mohon maaf ini untuk pertanyaan nanti di asesiasi atau langsung sekalian jalan saja Mbak Puspa nanti sambil jalan saja pada para serta webinar ini nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan bisa melalui voice-nya atau forum chat-nya terima kasih terima kasih sudah nampak sudah Mbak share screen-nya sudah nampak terima kasih untuk panitia dan juga peserta pelatihan kultur sel dasar pada hari ini saya akan memaparkan penjelasan dari materi video yang tadi telah ditampilkan saya Puspa teknisi kultur sel LPP jadi untuk kita memulai praktikum kultur sel sebelumnya kita harus mempraktikan terlebih dahulu teknik asetrik karena di dalam praktiknya untuk kultur sel ini kan perlu suasana yang steril jadi kita harus mempraktikan terlebih dahulu teknik asetrik yang pertama dengan melakukan sterilisasi pada consumable kemudian reagen yang akan digunakan selama prosedur dan juga berada di BSC lalu untuk area kerjanya harus kita bersihkan terlebih dahulu kita disinfeksi dengan menggunakan alkohol 70% maupun dengan UV jadi biasanya di BSC yang kita gunakan untuk kultur sel ini disediakan juga lampu UV untuk bisa kita melakukan sterilisasi pada permukaan area kerja baik sebelum maupun sesudah melakukan kegiatan kultur sel kemudian kita harus selalu mengecek tanggal kedaluarsa dari reagen jadi kita harus selalu cek tanggal expirednya termasuk alkohol karena alkohol disini kan penting untuk desinfeksi begitu kemudian kita juga harus membatasi personil yang bekerja untuk mengakses area kerja selama pekerjaan berlangsung karena semakin banyak personil nanti bisa membuat ruangan menjadi crowded kemudian menaikkan suhu dan juga sirkulasi udaranya menjadi kurang baik jadi sebaiknya membatasi personil untuk melakukan kerja kultur ini nah tadi pada awal pemaharan kita membuat media terlebih dahulu untuk mendukung pertumbuhan kultur sel karena tadi saya menggunakan sel line NIH3T3 jadi saya menggunakan medium basalnya itu berupa demand jadi untuk masing-masing sel line itu punya medium tersendiri biasanya itu disertakan pada data sheet yang apa ya atau informasi yang terdapat apabila kita membeli suatu sel biasanya kalau kita beli suatu sel kita dapat COA kemudian kita dapat data sheet sel itu berada di pasase berapa kemudian menggunakan medium apa komposisi serum yang dibutuhkan kemudian atau suplemen suplemen yang lainnya yang perlu ditambahkan ke dalam medium komplit jadi untuk membuat suatu medium komplit kita perlukan medium basalnya kemudian serum untuk nutrisinya untuk supply growth factornya untuk attachmentnya terutama untuk sel-sel yang adherent atau yang menempel di dasar flask kemudian kita perlu tambahkan antibiotik karena kita di negara tropis kemudian rawan terhadap terjadinya kontaminasi jadi untuk pencegahan kita bisa menambahkan antibiotik dan juga antifungi persentasenya kecil saja 1-2% kalau antifungi biasanya setengah persen antifungi yang biasa dipakai itu biasanya ampotericin B sedangkan untuk antibiotik bisa pakai penicillus reptomisin atau gentamicin kemudian biasanya beberapa sel lain itu membutuhkan suplemen seperti vitamin growth factor ataupun hormon misalnya sel sarah perlu neuronal growth factor perlu kita nambahkan NGF di dalam medium komplitnya untuk mendukung pertumbuhan sel tersebut selanjutnya PH media jadi tadi waktu praktikum kita lihat bahwa medium basal dari culture sel ini berwarna merah karena dia mengandung phenol red yang fungsinya sebagai indikator PH-nya atau indikator asam basa jadi kita bisa pantau di situ secara kasat mata bagaimana keadaan PH atau suasana asam atau basa di dalam media kita jadi kan PH yang sesuai untuk sebagian besar sel untuk tumbuh itu di kisaran 7,2 sampai 7,4 nah oleh karena itu medium culture itu harus punya kemampuan untuk menyanggap PH-nya jadi kita perlu sistem buffer untuk mengatasi hal tersebut biasanya kita bisa tambahkan natrium bicarbonat kemudian kenapa inkubator yang dipakai itu inkubator CO2 nah ini fungsinya juga untuk menyanggap PH-media ini jadi di dalam medium tumbuhnya kita tambahkan natrium bicarbonat kemudian untuk inkubatornya kita suplai dengan CO2 nah itu fungsinya adalah untuk menyanggap PH-mediumnya bisa kita lihat di sini ini untuk PH normal jadi PH netral itu warnanya merah seperti ini tapi kalau sudah cenderung ke asam karena ada metabolisme dari sel yang tinggi itu bisa menghasilkan suatu senyawa-senyawa asam dari selnya jadi mengubah warna PH-media menjadi kekuningan atau bisa juga menghasilkan suatu senyawa basa yang menyebabkan warnanya menjadi lebih pink atau lebih ungu jadi secara kasat mata kita bisa lihat di sini ada yang aneh enggak dari medium tumbuh dari sel yang kita tumbuhkan misal warnanya kuning ternyata kita amati di mikroskop selnya sudah tumbuhnya overgrowth mungkin bisa kita lakukan supultur atau krayo atau kita pantau apakah ada kontaminasi di situ sehingga menyebabkan medianya menjadi kuning jadi ini bisa menjadi indikator bagi kita kapan untuk mengganti mediumnya kapan untuk melakukan supultur atau apa terjadi kontaminasi pada sel yang kita tumbuhkan kemudian kultur sel itu bisa kita tumbuhkan di aneka vessels aneka vessels di sini yang saya maksud adalah ada flas ada tissue culture piece kemudian ada well plate biasanya kalau untuk memperbanyak itu saya pakainya flas ini karena dia menurut saya lebih aman karena dia lebih tertutup dan area pembukaannya hanya di sini saja kalau misalnya kita pakai tissue culture disk ini kan areanya lebih luas kalau misalnya kita buka jadi lebih rawan kontaminasi kalau menurut saya jadi biasanya saya pakai flas flas ini pun juga tersedia dalam berbagai ukuran ada yang ukuran kecil ini T25 itu berdasarkan luas permukaannya jadi 25 cm persegi tadi yang saya pakai di video itu T25 jadi luas permukaan flasnya itu 25 cm cm persegi kalau yang lebih besar itu adalah T75 itu karena luasnya 75 cm persegi begitu pula dengan tissue culture disk itu juga tersedia dalam berbagai ukuran kemudian well plate well plate ini ada 96 ada yang 6 well plate untuk tadi wound healing biasanya pakai 6 well plate sitotoxisitas biasanya pakai 96 ada juga yang 12 tergantung uji yang akan kita gunakan kita mau melakukan uji apa kebutuhan selnya jumlahnya berapa jadi kita bisa nanam di sini dalam jumlah tertentu nah tadi setelah kita buat mediumnya kita lakukan towing atau mencairkan suspensi sel dari stok buku jadi kita ambil stoknya dari minus 80 atau dari nitrogen nitrogen biasanya kalau dari nitrogen saya ambil sehari sebelum towing kemudian saya pindahkan di minus 80 baru saat itu setelah itu saya towing setelah itu saya cairkan jadi sehari sebelumnya kalau misalnya dari liquid nitrogen tank itu saya pindahkan dulu ke minus 80 baru setelah itu saya towing tapi kalau misalnya dari minus 80 yaudah langsung aja kita pindahkan ke waterbed kita cairkan sekitar 1 sampai 2 menit lah sambil kita putar-putar gitu kita agitasi kemudian setelah cair kita semprot dengan etanol baru kita masukkan ke BSC kita pindahkan ke conical 15 mili yang berisi 9 mili medium kosong kenapa kita lakukan prosedur ini terlebih dahulu kalau dalam hemat saya itu kan di dalam stok buku itu kan ada freezing agentnya yaitu DMSO nah DMSO itu kan kalau misalnya di suhu ruang dia bisa bersifat toksik pada sel jadi ketika dicairkan bisa menurunkan viabilitas dari sel tersebut jadi saya mau menghilangkan DMSO-nya terlebih dahulu agar tidak menurunkan viabilitas sel yang akan kita tanam jadi saya centrifuge dulu untuk mencuci atau membuang DMSO-nya kemudian nanti kan setelah di centrifuge sebenarnya centrifuge ini juga beragam ya beragam dan bermacam-macam ya centrifuge juga bisa beda kalau tadi di video itu saya pakai waktunya 5 menit suhunya suhu ruang kecepatannya 6500 oh besar banget ya sebenarnya idealnya itu di 2500 RPM tetapi ketika saya coba optimasi dengan centrifuge yang ada di lekami itu belum cukup untuk mengendapkan sel itu ke bawah gitu jadi masih ada kayak suspensi atau kabut-kabut awan gitu misalnya dalam mediumnya jadi saya pakai kecepatan 6500 RPM itu untuk menyesuaikan dengan alatnya sebenarnya jadi mungkin kalau misalnya mau melakukan centrifuge ini perlu dioptimasi dulu pada kecepatan berapa pada akhirnya dia bisa mengendapkan si suspensi sel ini jadi mungkin kalau misalnya bapak ibu mau mempraktekan di lab kondisi kecepatannya bisa berbeda gitu ya kemudian setelah itu kan tadi setelah di centrifuge kan ada dua fase pellet itu endapan selnya kemudian supernatan itu adalah medium kosong dan juga DMSO nah itu supernatanya kita buang kemudian kita tambahkan medium komplit baru lalu kita bisa transfer suspensi tersebut ke flash bisa juga kita hitung terlebih dahulu terserah sih sebenarnya kalau ini kalau misalnya pengen tahu persentase viabilitas dari sel yang habis di towing ini bisa dihitung terlebih dahulu dan dilakukan pengecatan menggunakan tripart seperti yang di video tadi ada pun kalau misalnya mau langsung dibagi ke flash juga bisa seperti selanjutnya perhitungan sel jadi perhitungan sel itu bisa dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung secara langsung itu maksudnya menggunakan alat kalau misalnya secara tidak langsung kita perlakukan terlebih dahulu menggunakan suatu reaksi kalau yang secara langsung yang paling mudah tentunya menggunakan hemositometer dan juga alat menghitung elektronik sekarang kan sudah ada itu apa semacam alat hitung sel otomatis atau sel counter scepter kalau yang barangnya punya murk itu namanya scepter kemudian menggunakan velocitometri tapi tentunya kalau menggunakan velocitometri perlu kita staining terlebih dahulu seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Nasti di depan untuk menghitung sel yang apoptosis nekrosis apoptosis awal apoptosis akhir itu bisa menggunakan instrumen velocitometri ini juga bisa untuk sorting misal untuk sorting sel tertentu misal kita pengen sorting stem sel dengan marker tertentu kita bisa pakai si velocitometri untuk penghitungan secara tidak langsung kita bisa staining terlebih dahulu menggunakan crystal violet bisa menggunakan ripan blue dan juga entity essay nah ini sebagai contoh yang tadi saya praktekkan itu menggunakan tripan blue jadi setelah selnya dipanen atau setelah selnya disentrifus kita ambil suspensi sel sebanyak 10 mikro kemudian kita campurkan dengan 10 mikro tripan blue jadi perbandingannya 1 banding 1 nanti faktor pengencernya berarti 2 faktor pengencernya ini penting untuk nanti kita lakukan penghitungan dengan rumusnya setelah kita campurkan kita ambil 10 mikro lalu kita pipetkan ke hemositometer nah nanti kan muncul area ini di dalam mikroskop nah tadi saya menggunakan aturan upper left sebenarnya bebas aja sih bisa pakai aturan upper left bisa pakai bottom bottom right jadi mau ngitung misal ada batas kan misalnya ada sel yang ada di batas ini nah itu dihitung di satu kotak ini jadi yang bottom yang bawah sama sisi kanan ini nggak dihitung masuk dalam satu kotak ini jadi hanya yang upper left ini masuk dalam satu kotak upper left masuk dalam satu kotak dan seterusnya pada akhirnya yang terhitung adalah sel yang ada di sisi atas dan sisi kiri sel yang ada di sisi ini tidak terhitung begitu seterusnya kita hitung untuk tiap-tiap kwadran ini lalu kita rata-rata jadi nanti akan kita dapatkan jumlah sel termilih sama dengan rata-rata jumlah sel per kwadran dikalikan faktor pengenceran karena tadi saya pakai tripandu jadikan faktor pengencerannya 2 dikalikan 10 pangkat 4 ini konstantanya dikalikan 10 pangkat 4 kalau tadi kan yang saya lakukan dengan pengecatan tripandu karena saya ingin menentukan viabilitas selnya penggunaan tripandu ini tidak permeable untuk sel hidup jadi ketika sel itu hidup dia tidak bisa ditembus oleh tripandu jadi tidak terstaining sedangkan untuk yang sel masih dia permeable terhadap tripandu sehingga dia akan terwarnai menjadi biru gelap kemudian nanti masing-masing sel yang tidak terwarnai dan sel yang terwarnai bisa kita hitung menggunakan hemositometer seperti ini jadi kita bisa hitung sel yang hidup jumlahnya berapa kemudian sel yang mati jumlahnya berapa bisa dihitung persentasenya misal yang saya contohkan ini contoh dari hasil penghitungan saya kemarin diperoleh 27,75 dari hasil penghitungan rata-rata perkuadrian tadi disini hasil hitungannya kalau misalnya saya terlalu cepat menjelaskannya nanti bisa ditanyakan jadi kan kita tadi memperoleh jumlah sel hidup rata-ratanya 27,75 kemudian dikalikan faktor pengencerannya karena tadi saya pakai tripandu pengencerannya 2 dikalikan 10 pangkat tepat jadi ketemu jumlah sel per milinya 55,5 x 10 pangkat tepat sedangkan jumlah sel matinya 1,25 x 2 x 10 pangkat tepat jadi jumlah sel matinya per mili itu ada 2,5 x 10 pangkat tepat sel per mili misalkan kita akan seeding di flash dengan densitas 7 x 10 pangkat 5 tadi kan saya mau seeding di T25 nah masing-masing kelas itu kan ada densitas penanamannya jadi kita perlu menanam berapa agar tumbuhnya itu optimal jadi misal kita akan seeding di flash dengan densitas 7 x 10 pangkat 5 maka berapa volume sel yang kita butuhkan untuk diambil dari stok yang kita punya tadi stok yang kita hitung tadi jadi volume sel yang dibutuhkan sama dengan jumlah sel yang akan kita tanam itu ada berapa per jumlah sel yang terhitung jadi bisa kita masukkan angkanya dan kita akan menanam dengan densitas 7 x 10 pangkat 5 dibandingkan dengan jumlah sel hidup ketemu dalam mikrolid angkanya adalah ini misal di dalam satu flash T25 itu akan diisi total sebanyak 5 mili 5 mili medium plus suspensi sel maka volume medium yang ditambahkan untuk mengencarkan ini adalah sebagai berikut misal akan apa ya misal akan menentukan di dalam tiap flash itu mau nanam dengan densitas ini bisa menggunakan rumus ini atau misal mau dipraktikan di dalam 96 well dengan densitas mau nanam 10 pangkat 4 bisa juga pakai rumus ini nah tadi kan setelah towing selnya harus ditempatkan di vessels atau di dalam plus dengan medium complete nah setelah 24 jam kita bisa cek penempelan dan juga konfluensinya nah beberapa sel itu perlu waktu untuk bisa mencapai 80% konfluensi dan sampai nanti akhirnya di sepulur jadi tiap sel tumbuhnya beda-beda kecepatannya nah ini misalnya ini di HGT3 yang kemarin saya tahu itu di sesi praktikum setelah sehari penampakannya seperti ini kemudian dua hari berikutnya berarti misalnya saya praktikum itu hari Senin hari Selasa penampakannya seperti ini sudah pada nempel dengan baik kemudian hari Rebunya sudah seperti ini konfluensinya ini adalah tipe-tipe vesels beserta luas permukaan dan juga densitas penanamannya jadi tiap-tiap flask dan juga whale plate ini punya densitas penanaman dan ini adalah volume medium yang ideal untuk menemukan sel pada vesels tersebut selanjutnya untuk panen dan subkultur tujuannya apa sih panen dan subkultur ini karena kita kan perlu melakukan maintenance di dalam kultur yang kita tumbuhkan dan juga menjaga populasi sel di dalam kultur itu supaya tidak overgrow kemudian menyebabkan sel terlalu padat kalau misalnya sel terlalu padat nanti dia tidak punya area untuk tumbuh itu bisa semacam lete mengelupas dari flasknya dan kemudian nanti akan mati jadi kita harus menjaga populasi sel di dalam kultur agar tidak overgrow kemudian selain itu kita juga bisa melakukan ini penyimpanan bisa kita simpan atau bisa kita lakukan eksperimen nah biasanya untuk panen untuk sel yang adherent atau sel yang menampel di flask itu kita bisa pakai tripsin EDTA bisa pakai akutase kolagenase juga bisa tapi biasanya yang dipakai relak itu tripsin EDTA bisa juga dengan akutase nanti selnya akan terlepas dari dasar flask kalau misalnya itu suspensi sel biasanya tidak perlu pakai agen ini untuk melepaskan kita bisa cek konfluensinya sebenarnya kalau konfluensi ini lebih ke keterbiasaan kali ya jadi kita melihat area dari flask yang ditumbuhin sel itu sudah berapa banyak tertutupi ya ini perkiraan sih kalau misalnya yang 10% kira-kira penutupannya masih seperti ini 30% area yang tertutupi seperti ini ini 50% kalau yang 90% ya sudah hampir semua area tertutupi hanya sedikit celah ya kalau bisa sih kita lakukan panen itu pada persentase konfluensi sekitar 80-90 jangan terlalu padat nah ini mungkin gambarnya kurang jelas tapi tadi kalau misalnya monolayer kan bentuknya seperti ini ketika kita tambahkan tripsin atau agendigasi nanti selnya akan terlepas jadi sel yang awalnya menempel bentuknya menjaring seperti ini epitelial dia akan lepas melayang-layang dan berbentuk bulat-bulat jadi sel yang terlepas akan berbentuknya bulat-bulat nah tadi kan sebelum ditambahkan tripsin EDTA dicuci terlebih dahulu menggunakan PPS itu tujuannya untuk mencuci sel atau membersihkan dari sisa medium komplit karena medium komplit itu kan ada FBS-nya dan itu bisa menjadi inhibitor untuk kerja si tripsin jadi kalau misalnya kita tidak cuci pakai PBS itu tidak optimum untuk melepaskan sel dari flush-nya jadi sebaiknya kita cuci terlebih dahulu dengan PBS atau dengan medium kosong juga bisa misalnya lebih suka pakai PBS terus baru kita tambahkan tripsin setelah itu kita intubasi 5 menit kalau saya sih 5 menit di intubator CO2 setelah itu kita ambil kita bantu sel itu untuk melepas dari permukaan flush dengan cara kita tap-tap jadi selain kita bantu secara enzimatis kita juga bantu secara mekanis dengan cara di tap-tap tadi setelah itu bisa boleh langsung dibagi atau di centrifuge terlebih dahulu juga bisa kalau di centrifuge prosedurnya sama nanti supernatanya dibuang baru nanti ditambahkan medium baru lalu kita bagi ke beberapa flush selanjutnya cryo preservation atau simpan beku sel untuk simpan beku ini fungsinya adalah untuk menyimpan misal kalau kita sudah punya terlalu banyak flush daripada kita boros untuk maintenance selnya boros reagen boros serum kita simpan saja sebagian untuk mempertahankan viabilitas seluler kemudian sebagai cadangan untuk berjaga-jaga apabila suatu saat terjadi kontaminasi jadi kita sudah punya cadangan sel yang aman sebaiknya ini rutin dilakukan agar kita punya stok sel yang memadai dalam berbagai pasasel baiknya kita punya master sell bank master sell bank ini yang stok yang paling awal kita punya itu sebaiknya ada selain punya master sell bank kita juga punya working sell bank yang bisa kita pakai untuk freestyle gitu misal kita ingin rutin menumbuhkan sebaiknya ada working sell stock kemudian ada master sell stock master sell stock ini untuk karsip kita apabila terjadi sesuatu pengen menumbuhkan dari pasase yang paling awal selanjutnya kenapa disimpan di suhu yang sangat rendah dari minus 80 hingga minus 196 karena pada suhu ultra rendah ini proses kimia biologis dan fisika yang normal terjadi akan dormansi jadi sel akan hibernasi ibaratnya sel akan tidur itu untuk penyimpanan di minus 80 biasanya satu bulan kalau saya satu bulan setelah itu viabilitasnya akan turun tetapi kalau misalnya disimpan di liquid nitrogen tank dengan suhu minus 196 itu bisa puluhan tahun apa namanya viabilitasnya bisa awet dalam kondisi yang baik bahkan hingga puluhan tahun jadi sebaiknya kalau punya master cell bank kita simpan di liquid nitrogen tank tadi nah disimpannya tadi sudah dijelaskan dengan sangat rinci oleh guna Siti di dalam vial yang berbentuk seperti apa kemudian macam-macam bentuk nitrogen tank tadi seperti ini piranti yang digunakan ini ada mister frosty mister frosty itu sebenarnya untuk menstabilkan pendinginannya karena di dalamnya ada isopropanol jadi laju pendinginannya itu bisa lebih teratur jadi kita tempatkan terlebih dahulu di mister frosty baru kita pindahkan ke raknya rak ini bisa disimpan di minus 80 atau di dalam liquid nitrogen tank untuk komposisi agen cryo-nya atau freezing medium-nya itu sebenarnya bisa pakai medium komplit bisa juga pakai serum yang digunakan untuk menumpukan kalau saya lebih ke referensi saya lebih suka menggunakan serum karena viabilitasnya jauh lebih baik ketika menggunakan serum dari pengalaman saya dibandingkan yang ditumbuhkan dengan dibandingkan dengan yang disimpan dengan medium komplit kalau dari pengalaman selama ini lebih baik pakai serum untuk menyimpan sel yang ini kemudian pakai DMSO 10% bisa juga pakai glisterol tapi tadi kata Bu Nasti sebelumnya kurang kuat untuk bisa kurang kuat kurang bagus untuk bisa menjaga kualitas sel diabel ini tadi sudah penyimpanan itu kalau pengen jangka panjang itu bisa di sekitar minus 140 hingga minus 180 selanjutnya kontaminasi ini yang sering menjadi permasalahan di lab karena kita bekerja dalam keadaan steril kontaminasi ini bisa menjadi kiamat kecil bagi kita kalau misalnya bekerja di lab terutama untuk pultor sel ini bisa menjadi kiamat kecil ini sumbernya bisa macam-macam bisa dari consumable-nya yang kita pakai flash pipet dan juga tip di dasar sterilisasi dengan baik kemudian reagentnya misalnya kita pakai medium powder kemudian kita bikin secara manual sterilnya filternya bocor itu juga bisa menjadi sumber kontaminan kemudian sampel sumber selnya misalnya kita menumbuhkan dari sel primer tidak tercuci dengan baik bisa menjadi sumber kontaminan instrumennya tidak rejin di maintenance dan di sterilisasi secara rutin kemudian personelnya personel ini bisa terutama untuk mikoplasma itu biasanya dari personel kemudian lingkungan ya misal dari suhu air condition-nya ventilasinya itu juga bisa berharu ini contoh gambar yang diambil dari mikroskop untuk kultur sel yang mengalami kontaminasi ini saya ambil dari publikasinya Warner et al pada tahun 2015 ini untuk sel yang tidak terkontaminasi wujudnya seperti ini kalau yang bakteri basil basil kan batang jadi bentuknya memanjang seperti ini yang popi membulat dia ini berfilamen kemudian gist gist itu biasanya bentuknya bulat-bulat bulat-bulat dengan agak berpendar gitu ya kemudian mikoplasma biasanya sulit teramati biasanya untuk mikoplasma ini bisa kita lakukan PCR bisa pakai PCR konvensional bisa pakai real-time PCR saat ini juga sudah tersedia kit yang digunakan untuk deteksi mikoplasma nah pencagahannya untuk bisa menghindari kontaminasi yang pertama tentu menerapkan teknik aseptik yang benar kemudian kita menambahkan antibiotik dan antifungi ke dalam medium tubuh kemudian rajin membersihkan lingkungan laboratorium peralatan yang digunakan untuk kultur secara rutin instrumennya kemudian selalu menggunakan indikator sterilisasi untuk memastikan bahwa alat dan consumable yang di autoclave itu sudah melalui proses sterilisasi dengan benar jadi untuk meyakinkan kita selanjutnya melakukan karantina pada sel yang terkontaminasi jadi begitu ada yang terkontaminasi sudah langsung kita singkirkan saja kita ikhlaskan kita relakan agar tidak mencemari sel sehat yang lain kemudian sebaiknya kalau misalnya kita mau menggunakan patogen untuk kultur sel ya itu harus dibedakan labnya misalnya kita mau infeksi kultur sel pakai virus itu labnya harus beda BSC yang dipakai beda indikatornya beda inkubatornya beda centrifusnya beda waterbed biasanya kan waterbed bisa menjadi sumber kontaminan apabila tidak rutin diganti airnya jadi sebaiknya labnya beda kemudian instrumen yang digunakan juga beda untuk apabila kita akan menggunakan agen infeksi di dalam uji yang menggunakan kultur sel sekian penjelasan dari saya dari sel kita bisa belajar kalau untuk tumbuh kita harus tetap membelah oke langsung ke sesi pertanyaan baik Mbak Pusma ini ada beberapa penanya yang pertama tadi dari Mbak Paula ya untuk buffer 5% dan 10% fps pengaruhnya ke pelekatan selnya atau bagaimana tipe sel seperti apa yang 5% dan mana yang 10% benar saya mau jawab tadi atasnya ada yang nanya sebelumnya oh ya maaf Bu Trisniati mau dicapai yang dari Bu Trisniati dulu ya Mbak oke saya bacakan pertanyaannya bagaimana cara menghindari sel yang menggumpal saat proses tripisiniase walaupun sudah di pemogenkan ya biasanya sih memang cuma bisa kita bantu dengan mekanis jadi kita resuspen kita resuspen pakai mikro pipet pakai tip yang 1 mili biasanya sih saya untuk bantu supaya bisa tidak menggumpal pakai tip yang ukuran kecil mungkin bisa pakai yang 1 mili atau yang 200 mili 200 mikrolit jadi pakai mikro pipet yang ukurannya kecil untuk bisa menguraikan sel yang menggumpal biasanya kan sel yang menggumpal itu kan bentuknya kayak awan-awan gitu ya kayak apa sih ya kayak butiran-butiran gitu nah itu bisa dibantu pakai tip yang ukuran kecil untuk bisa melepaskan gumpalan sel secara mekanis biasanya sih dibantu dengan resource fan dengan tip yang kecil selanjutnya yang tadi ini ada dari yang Mbak Paula tadi yang buffer 5% dan 10% FBS untuk Paula buffer yang 5% dan 10% buffer buffer apa FBS FBS mungkin ya kalau FBS kalau 5% itu biasanya kita pakai buat starvasi misalnya mau masuk ke uji tadi Bu misalnya mau ke bone healing itu kita pakai FBS yang konsentrasinya rendah karena kita pengen menghentikan sel di siklus sel tertentu ya supaya dia itu nggak membelah kalau misalnya bone healing itu kan eh kok bone healing sih migrasi kalau misalnya migrasi itu kan kita pengen tahu apakah sel itu bergerak atau metastasis apakah pergerakannya itu benar-benar disebabkan oleh pergerakan atau sel yang berproliferasi nah kalau misalnya 10% kan biasanya sel berproliferasi secara normal tetapi apabila distakvasi di kondisi serum yang lebih rendah itu selnya akan berada di siklus sel tertentu jadi untuk membedakan bias tersebut biasanya dikondisikan di kondisi serum yang rendah untuk menghindari bias apakah sel itu bergerak karena benar-benar bermetastasis atau bermigrasi ataukah karena kondisi sel yang membelah kalau misalnya dipakai di kondisi kultur normal yang di flash kayak gitu perlekatannya akan lebih bagus di 10% ibu perlekatan dan juga pembelahannya akan lebih baik di 10% karena kalau 5% kan kurang ya untuk bisa mengkondisikan sel itu supaya membelah secara optimum karena kan dikondisikan dalam keadaan sarvasi atau kondisi serum yang rendah 5% itu dipakai untuk mengkondisikan sel saat kita memulai pengujian bagaimana ibu Paula kalau biasanya kita tumbuhkan normal pakenya 10% kalau misalnya mau masuk uji kita kondisikan pakai 5% biasanya dari ibu Paula sudah jelas itu sudah menjawab di chat ya mbak untuk kemudian ini ada lagi dari bu Trisniati tadi apabila sel yang sulit lepas menggunakan tripsin boleh tidak digerak menggunakan scrap boleh ya mau tidak mau kita bantu lepaskan menggunakan scrap karena kita enggak bisa mendapatkan kondisi ideal ketika kita berusaha melepaskan dengan tripsin boleh di crop dan dipanen secara mekanis menggunakan scraper biasanya kalau misalnya sulit dilepas saya tambahkan tripsin lagi kemudian saya inkubasi lagi tapi kalau misalnya tidak kunjung lepas memang bisa dibantu atau di crop menggunakan scraper boleh bu oh ya ini ada pertanyaan yang ngkut tadi malah direct message ke saya dari bu Tris nih habis juga untuk pengisian nitrogennya yang ditanyakan adalah berapa lama pengisian nitrogennya gimana ya pengisian nitrogen yang mana ya maksudnya gimana pengisian nitrogen mungkin ini tadi saya di direct message ini soalnya oh gitu oke diulangi pertanyaannya oke mbak bentar untuk pengisian nitrogen cairnya berapa lama cuman seperti itu mbak mungkin dari bu Trisniati ini yang dimaksud pengisiannya seperti apa enggak bu pengisian ini izin bertanya pengisian nitrogen cair itu kan kadang saya kira-kira ditanggalkan dua minggu sekali atau satu bulan sekali idealnya pengisian nitrogen cair itu berapa lama yang saya ditabung tankinya itu terima kasih kalau itu tergantung ini sih bu tergantung penguapan dari masing-masing alat yang dimiliki sih bu kan biasanya ibu pakai tanki nitrogen yang manual misalnya yang manual itu kalau misalnya ditutup terus ya biasanya penguapannya akan terendah tapi kita perlu pantau dengan indikator misal kita ukur tinggi volumenya atau kita punya indikator tertentu yang menunjukkan apabila dibatas kita atur dibatas tertentu alarmnya akan bunyi dan saat itu kita akan lakukan pengisian sebenarnya tidak ada yang ideal tapi itu bergantung pada masing-masing alat yang ada di lab kita dan untuk memastikannya ya kita harus punya indikatornya yaitu bisa kita ukur pakai penggaris atau kita pasang probe atau alarm tertentu ketika sampai batas volume tertentu atau ketinggian tertentu alarmnya bunyi nah itu saat itu kita lakukan pengisian dan juga kapasitas dari tank tersebut menampung berapa liter untuk nitrogennya jadi tidak ada yang ideal idealnya berapa tidak tahu tergantung apakah sering dibuka tutup kemudian apalagi ya misal kita sering ngambil sampel kan sering dibuka tutup otomatis kan menguap ya kalau penguapnya banyak kan penurunannya juga cepat untuk penurunan volumenya jadi tetap kita harus kantau masing-masing di lab kalau di lab kami ada indikator suhunya dan juga ada indikator ketinggian volume dari nitrogennya jadi kita bisa tahu kita set di ketinggian tertentu misal ketika 5 inci itu sudah minim ya itu alarmnya akan bunyi dan otomatis kita harus lakukan pengisian jadi kita ada beberapa indikator yang harus kita ini ya Bu ya kita harus pantau suhunya dan juga ketinggian volume dari nitrogennya gitu terima kasih Ibu jawabannya ya semua sama nah lanjut ke pertanyaan berikutnya ini ada dari Bu Asri untuk LPPT sendiri apakah menyediakan jasa penitipan sel di minus 80 derajat kira-kira ada enggak ya Mbak Puswa menyediakan menyediakan untuk di minus 80 dan nitrogen cair tapi sementara masih ini masih internal UGM jadi belum bisa menerima penitipan dari luar jadi masih internal dan juga untuk peneliti UGM saja ini lanjut mungkin langsung saja pertanyaan berikutnya ini dari Bu Diana untuk apa memungkinkan untuk menguji MTT pada sampel langsung tanpa pengencaran sampel dan untuk pengujian sampel lebih dari 3 sampai 7 hari bagaimana prosesnya hingga dapat menghindari kematian sel tanpa pengencaran sampel ya bisa saja bisa saja tergantung utuhnya misal kalau sampelnya padat kan gak bisa diencerin biasanya saya kemarin ngerjain sampel biomaterial kan cukup banyak ada yang bentuknya membran ada yang bentuknya resin ada yang plat logam itu cukup banyak sih sangat-sangat bervariasi untuk sampelnya jadi untuk sampel yang gak diencerkan ya gak apa-apa itu tergantung permintaan yang membuat desain dari eksperimen tersebut kan customer biasanya jadi biasanya ngikut saja kalau misalnya mau diencerkan atau diuji dalam beberapa serial tentu bisa selama sampel tersebut bisa diencerkan ada pelarutnya bisa melarutkan dengan baik tentu bisa lah tapi kalau misalnya gak mau pakai pengenceran mau langsung uji senyawanya juga bisa kemudian untuk pengujian sampel lebih dari 3-7 hari sehingga dapat menghindari kematian sel tentu kita harus lakukan optimasi terlebih dahulu untuk jumlah sel yang akan kita pakai untuk uji jadi supaya nanti dalam densitas 3-7 hari itu selnya gak terlalu padat jadi kita perlu kondisikan untuk jumlah selnya yang akan ditanam di awal uji mungkin bisa menggunakan studi literatur kira-kira kebutuhan sel yang digunakan untuk menanam itu berapa mungkin bisa dilakukan studi itu sehingga bisa kita kondisikan selnya itu gak akan terlalu padat ketika di hari ketujuh karena kalau terlalu padat ya tadi bisa mengelupas dan juga mati ya mungkin bisa dipelajari terlebih dahulu untuk metodenya jumlah sel yang akan ditanam kemudian mediumnya perlu diganti atau bagaimana pemberian dari larutan yang larutan ujinya seperti apa prosedurnya mungkin bisa dipelajari metodenya terlebih dahulu terima kasih Mbak Puspa atas jawabannya mungkin dari para peserta ada pertanyaan lagi kami persilahkan kalau tidak ada mungkin bisa kita akhiri ya Mbak Puspa ya ya terima kasih ya namun sebelum kita akhiri mungkin kita bisa sesi foto dulu untuk dihidupkan dihidupkan videonya para peserta untuk Pak Madi mohon maaf Pak Madi bisa minta tolong untuk di screen capture Pak Madi ada hitungan tiga ya Bapak Ibu satu dua tiga sekali lagi satu dua tiga terima kasih Bapak Ibu semua terima kasih Pak Madi untuk para peserta nanti saya tadi sudah menyentumkan link materi untuk link absensi jangan lupa diisi oleh Bapak Ibu supaya mendapatkan sertifikat nantinya linknya bisa saya up kembali tunggu dimohon tunggu sebentar ya untuk linknya sudah saya sertakan di chat nanti bisa diakses terima kasih untuk Mbak Puspas sebagai pemata hari hari ini tadi juga Bu Nasriti untuk acara hari ini kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih kepada semua peserta webinar mungkin kita bisa bertemu lagi di webinar-webinar yang lain dari saya MC Undur Ziri terima kasih apabila banyak kesalahan saya mohon maaf Wassalamualaikum Wr Wb Wb Waalaikumsalam 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 terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih.